Petir Ungu, Lei Yuan mengelus dagunya, sedikit kejutan dalam nada tenangnya. Itu adalah petir pembunuh yang mendalam. Lei Xiaolan, yang berdiri di dekatnya, berbisik. Meskipun berbeda dari petir pembunuh mendalam yang dialihat di benua timur, Lei Xiaolan, yang terlahir dengan persepsi luar biasa, dapat mengetahui bahwa itu adalah produk evolusi petir pembunuh mendalam. Ungu, Lei Yuan mengangkat alisnya. Kekuatannya seharusnya ditingkatkan. Kekuatan petir ungu ini bahkan lebih kuat daripada petir pembunuh yang mendalam, Lei Xiaolan terus menjelaskan. Oh, Lei Yuan sedikit terkejut. Ia lalu melirik ke arah Lei Xiaolan, bagaimana jika dibandingkan dengan petir surgawi api dunia bawah? Petir surgawi api dunia bawah. Ekspresi Lei Xiaolan sedikit berubah ketika dia mendengar pertanyaan Lei Yuan. Ada sedikit keraguan di matanya. Sudut mulut Lei Yuan sedikit melengkung saat dia melihat ekspresi ragu-ragu Lei Yuan. Tidak ada salahnya mengatakannya. Aku, Lei Xiaolan melirik ke arah Lei Zixin sebelum menjawab, Tentu saja, petir surgawi api dunia bawah milik kakak senior Lei Yuan yang lebih kuat. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lei Xiaolan mengerutkan bibirnya dengan gugup melihat sikap Lei Yuan yang tak henti-hentinya. Ya ya. Bagaimana bisa seorang murid rendahan disebutkan dalam nafas yang sama dengan kakak senior Lei Yuan? Lei Zixin berkata dengan dingin. Lei Yuan tersenyum dan kemudian mengalihkan pandangannya dari Lei Xiaolan. Dia segera merasa lega dan diam-diam menyekat keringat di telapak tangannya. Lei Zixin melanjutkan, Guntur ilahi kesetra hitam saja tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Guntur surgawi Netervire. Terlebih lagi, kakak senior memiliki kekuatan garis keturunan dari badan suci Guntur. Pencuri rendahan itu bahkan tidak layak untuk membawa milikmu sepatu, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah? He hei, Lei Yuan tertawa dengan arogan dan menepuk lengan Lei Zixin. Saudari junior Zixin benar, Tidak perlu membandingkan seseorang yang akan mati. Sebentar lagi, aku akan membuatnya berlutut di depanmu dan memohon belas kasihan. Lei Zixin juga tertawa, tapi itu hanya cibiran. Seolah-olah Cuhan telah direduksi menjadi seekor binatang di dalam sangkar di matanya. Ledakan Dentang Langit di atas makam surgawi non-fase telah berubah menjadi zona petir yang menakutkan. Kesengsaraan petir yang hebat saling bertabrakan, menimbulkan dampak yang sangat dahsyat antara langit dan bumi. Kekosongan bergetar dan bumi runtuh Beberapa rantai besi raksasa yang menghubungkan bumi dan pilar utama gundukan pemakaman surga bergetar hebat. Busur listrik melesat ke bawah di sepanjang rantai besi dan mengebor ke dalam tanah. Bahkan senjata di tanah berkedip-kedip dengan busur cahaya. Delapan ahli klan suci guntur yang dipimpin oleh Lei Liu seperti sekelompok serigala ganas, menyerang Cuhan dengan ganas. Aura Cuhan begitu dingin hingga seperti arus bawah laut yang dingin dan gelisah. Perban hitam yang melilit tubuhnya melebar dan mengencang karena pengaruh asal sejatinya. Petir ungu yang terpancar dari tubuhnya sebanding dengan pedang yang tak terkalahkan. Kemanapun ia melewatinya, petir perak yang dilepaskan oleh anggota klan Sein Guntur akan ditebas satu demi satu. Para ahli lain yang berkumpul semuanya terkejut. Mereka semua diam-diam kagum dengan kekuatan Cuhan. Pemuda di depan mereka mampu menahan korosi jiwa senjata pedang pencarian tak berbentuk dan masih tetap kuat. Ini benar-benar membuat mereka berhati-hati. Lei Liu dan yang lainnya menjadi semakin terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Cuhan tidak akan bisa bertahan lama, tetapi semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ganas. Dia seperti binatang buas yang pantang menyerah. Aura dingin yang terpancar dari tubuhnya membuat jantung orang berdebar-debar. Boom! Petir ungu yang menutupi area luas seperti ledakan di langit. Petir menyilaukan yang memenuhi langit sebanding dengan jaring surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Kekosongan terdistorsi dan langit bergetar. Kilatan petir itu seperti pedang raksasa yang menembus langit, menyerang Lei Liu dan yang lainnya dengan momentum menghancurkan langit. Ekspresi Lei Liu berubah. Menghadapi kekuatan ilahi yang begitu besar, dia buru-buru berteriak, gunakan gerakan itu. Semua orang mengerti secara diam-diam dan meledak dengan aura yang sangat kuat. Zaza! Busur petir perak yang ganas melesat keluar, dan klan suci guntur berubah menjadi seberkas petir dan melompat ke langit pada saat yang bersamaan. Bang! Ledakan! Pancaran petir ungu bertabrakan dengan kilatan petir, menyebabkan percikan bunga api yang indah meletus antara langit dan bumi. Anggota klan sein guntur dengan cepat mengubah posisi mereka saat mereka memblokir serangan Cuhan. Lei Liu, yang berada di depan mereka, mengangkat tombak petirnya dan membantingnya ke dalam petir ungu mirip ular piton. Bang! Tombak Lei Liu bersinar terang seperti naga yang mengamuk saat dia membelah petir di depannya. Heh! Aku sudah terlalu lama membiarkanmu berpuas diri. Aku akan mengambil nyawamu sekarang. Tekanan seperti gunung menyelimuti Cuhan. Pada saat ini, para ahli lain dari klan sein guntur berdiri di arah yang berbeda di sekitar Cuhan. Di delapan arah berbeda, kilat perak menyilaukan muncul dari masing-masing tubuh mereka. Zaza! Ditemani oleh momentum yang sangat luar biasa, busur petir dengan cepat meluap dan terhubung satu sama lain di udara. Dalam sekejap mata, dengan Cuhan sebagai pusatnya, lingkaran cahaya petir dengan diameter sekitar 300 meter muncul secara menakjubkan di dunia. Apa itu? Kerumunan di luar pertempuran tidak bisa tidak terkejut. Mungkinkah? Tidak salah lagi. Itu gerakannya. Dentang. Guntur meraung. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, anggota klan sein guntur, yang dipimpin oleh Lei Liu, membalikkan tangan mereka dan membentuk segel tangan. Cincin petir di sekitar Cuhan mulai memancarkan aura kehancuran yang kuat. Bersenandung. Segera setelah itu, semua orang menyelesaikan segel tangan mereka pada saat yang bersamaan. Sambaran petir yang agung keluar dari tubuh mereka dan menuju ke pusat cincin petir. Setiap sambaran petir bergerak dengan jalur yang aneh. Segala macam pola aneh dan ganjil terjalin dan terbentuk di dalam lingkaran cahaya. Cuhan merasa seperti berada di tengah gerbang pencerahan surgawi yang selalu berubah. Sambaran petir yang mengerikan melesat dari segala arah, seperti bila petir raksasa yang bisa menghancurkan segalanya. Penjara 10 ribu kehancuran. Lei Liu dan yang lainnya mengeluarkan suara yang dalam dan merdu. Seolah-olah mereka mengumumkan hukuman mati Cuhan. Dalam sekejap, suara guntur menembus telinga. Seluruh bagian dalam lingkaran cahaya tempat Cuhan berada berubah menjadi sangkar yang ditutupi petir. Siapapun yang masuk ke dalam akan langsung berubah menjadi abu. Penjara 10 ribu kehancuran. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata itu. Ini benar-benar gerakan ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik Saint King Realem tidak dapat menahan keterampilan rahasia kelompok ini. Hari ini, saya bisa melihat penjara 10 ribu kehancuran dengan mata kepala sendiri. Ini perjalanan yang berharga. Pada saat ini, semua orang semakin kagum dan takut dengan kekuatan klan Saint Guntur. Dengan serangan ini, tidak peduli seberapa kuat Cuhan, dia akan langsung menjadi cacat. Namun, pada saat itu, Cuhan, yang berdiri di tengah 10 ribu petir, tanpa tergesa-gesa membuka tangannya. Ham-ham. Kemudian, ritme spasial yang sangat kuat menyebar di langit di atas sembilan surga. Detik berikutnya, aliran udara di dalam dan di luar makam langit tak berwujud bergerak dengan gelisah. Di langit gelap yang tertutup awan gelap, 7 pancaran cahaya suci menembus awan tebal dan memercik ke bawah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. 7 bintang yang mempesona muncul dari 7 berkas cahaya. 7 bintang. Bagaimana ini mungkin? Aura yang sangat tidak nyaman memenuhi langit dan bumi. Cahaya seperti bulan terang terus-menerus berkedip dari tubuh Cuhan. Cuhan mengangkat satu tangan ke langit, dan 7 bintang di telapak tangannya mekar dengan pola cahaya yang menyilaukan. Kemudian, langit di atas kepala semua orang menjadi semakin bergejolak. 7 bintang di langit juga memancarkan cahaya matahari. Kekuatan surgawi yang tak tergoyahkan menyelimuti hati setiap orang. Ketujuh bintang itu semakin membesar. Rasanya seperti ada gunung di atas kepala mereka, memberi mereka tekanan yang tak terlukiskan. Wajah Lei Xiaolan menjadi pucat saat melihat ini. Adegan yang terjadi di Istana Guntur Sein terulang kembali di benaknya. Pada saat itu, Cuhan menggunakan gerakan ini untuk meruntuhkan seluruh Istana Suci Guntur hingga rata dengan tanah, langsung membunuh ribuan murid Istana Suci Guntur. Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Tubuh Lei Xiaolan sedikit gemetar. Dia melirik ke arah Lei Zixin, yang tidak jauh darinya. Wajahnya sedingin es, dan kebencian di matanya menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, mata Cuhan terbuka, dan cahaya bintang muncul di matanya. Berdengung. Aura yang luar biasa dan mengejutkan menyebar ke segala arah, dan seiring dengan gelombang udara kuat yang beriak di langit, Cuhan mengayunkan heaven palmnya ke bawah. Langit jatuh tujuh bintang. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, tujuh pilar cahaya raksasa yang memancarkan aura menakutkan tak berujung turun dari langit. Itu seperti sinar surgawi penghancur dunia yang menembus langit, jatuh lurus ke bawah. Langit dan bumi berguncang, dan langit kehilangan warnanya. Sinar aurora yang mempesona menerangi seluruh makam langit tanpa bentuk. Bang! Ledakan. Ledakan dahsyat dan memekakan telinga bergemas saat tujuh pilar cahaya menghantam lingkaran cahaya di bawah. Sembilan bintang surgawi, menyapu kemana-mana. Saat keduanya bertabrakan, sangkar petir yang sombong itu hancur berkeping-keping, meledakan seluruh area. Gemuruh. Seolah-olah badai yang merusak dan hirup pikuk telah terjadi antara langit dan bumi. Setiap pancaran cahaya bintang sebanding dengan hukuman ilahi yang dapat menghukum langit. Gempa susulan yang dahsyat dan mengerikan terjadi. Puncak gunung dan lembah di sekitar makam langit non-fase runtuh satu demi satu. Tanah retak inci demi inci. Rantai besi yang menghubungkan tanah ke puncak pusat dengan cepat mengencang, seolah-olah akan putus pada detik berikutnya. Di bawah pengaruh kekuatan kekerasan, seluruh pemanggilan petir mahatau langsung meledak berkeping-keping di langit. Lei Liu dan yang lainnya, yang lengah, terlempar karena dampak yang mengerikan. Satu demi satu, mereka terlempar seperti karung pasir, menabrak tanah dan dinding. Terutama Lei Liu, yang berada tepat di depan, menabrak tembok gunung dengan keras. Saat dia menabrak gunung, dia mengeluarkan setegup darah. Aura yang dia pancarkan juga ditekan secara ekstrim. Terkejut. Itu memenuhi wajah semua orang di ruangan itu. Banyak orang melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Lei Xiaolan mengepalkan tangannya. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan Cuhen telah meningkat berkali-kali lipat. Tanpa menunggu kerumunan pulih, Cuhen menatap dingin ke arah Lei Liu, yang jatuh ketumpukan puing, dan mengangkat tangan kirinya dengan merendahkan. Kekuatan tujuh bintang melonjak di telapak tangannya. Klan suci petir hanya biasa-biasa saja. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, pilar cahaya bintang yang mewah dan indah keluar dari telapak tangannya, menyapu aura kematian yang mengerikan saat menyerang Lei Liu di bawah. Ekspresi Lei Liu berubah drastis, matanya dipenuhi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1332. Klan suci guntur hanya biasa-biasa saja. Saat kata-kata mengejek Cuhen jatuh, kekuatan tujuh bintang di telapak tangannya melonjak dengan cepat. Gelombang energi yang kuat meletus, dan seberkas cahaya menyilaukan melesat seperti cahaya bintang di langit malam. Pupil Lei Liu, yang jatuh keruntuhan di bawah, dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum. Aura kematian yang kental menyelimutinya. Mata semua orang terbuka lebar, dan masing-masing menunjukkan ekspresi keheranan yang mendalam. Situasinya berbalik dalam sekejap. Retakan. Tepat sebelum pancaran cahaya bintang hendak menghancurkan petir, serangkaian busur lampu hijau yang berkedip-kedip tiba-tiba terjalin di udara dan membentuk perisai berbentuk setengah busur di depan petir. Bang, terdengar suara keras dan berat. Pilar cahaya bintang yang megah bertabrakan dengan setengah busur. Setelah gelombang udara kacau yang terciprat sembarangan, pilar cahaya yang dilepaskan oleh Chu Hen sebenarnya langsung hancur, berubah menjadi pecahan pola cahaya yang memenuhi langit. Huala! Aliran udara yang bergejolak bersiul. Semua orang tercengang, dan wajah mereka menjadi pucat. Itu, nether, nether fire heavenly lightning. Petirnya bercampur dengan nether green flame, itu pasti nether fire heavenly lightning. Kata-kata yang penuh dengan keseriusan perlahan terlontar dari mulut semua orang. Melihat busur petir hijau tua yang berkedip-kedip, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang hebat. Tidak mungkin salah. Peringkat ke-37, pakar jenius klan suci Guntur, Lei Yuan. Gemuruh. Guntur tampak bergemuruh di langit di atas makam langit non-fase, dan suasana yang sudah luar biasa gelisah menjadi semakin tidak nyaman. Dalam sekejap, pandangan semua orang tertuju pada tempat yang sama. Di langit di belakang Lei Liu, sosok muda dengan aura mantap seperti gunung berdiri dengan tenang di antara langit dan bumi. Tidak ada fluktuasi energi yang jelas datang dari tubuh pihak lain, tapi semua orang bisa merasakan tekanan tak berbentuk dan kuat datang darinya. Bahkan jenius kota awan terapung, Li Dong He, yang dikalahkan oleh Chu Hen, mau tidak mau mengepalkan tinjunya. Matanya menyipit, dan dia bergumam dengan suara yang dalam, Lei Yuan. Irama spasial yang membuat jantung berdebar-debar bagaikan riak di permukaan air, menggetarkan hati sanubari setiap orang. Curang Guntur. Dia memiliki batas garis keturunan dari badan Guntur Suci. Keajaiban didaftar Winklut. Dia adalah tokoh dikdaya panggung Sein King yang asli. Apa itu alam Sein King? Begitu dia marah, darah akan mengalir seperti sungai. Kekuatan yang dimilikinya dapat memusnahkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia hanya dengan satu jentikan tangannya. Eksistensi yang benar-benar menakutkan. Chu Hen, yang dibalut perban hitam, mendongat dengan dingin dan tanpa rasa takut bertemu dengan tatapan Lei Yuan. Kupikir kamu hanya akan berdiri di samping. Sejak awal, Chu Hen tahu bahwa orang di depannya adalah tokoh sentral klan Sein Guntur. Aku juga sangat terkejut kamu bisa menunggu sampai aku mengambil tindakan. Nada suara Lei Yuan acuh tak acuh saat dia mengangkat sudut bibirnya. Sepertinya bukanlah sebuah ketidakadilan jika Istana Sein Guntur mati di tanganmu. Saat disebutkan lagi tentang Istana Sein Guntur, Chu Hen sudah yakin bahwa ada hubungan yang tidak diketahui antara Istana Sein Guntur dan klan Sein Guntur. Di sisi lain, ekspresi Lei Zixin sudah sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, Saudara senior Lei Yuan, tidak perlu menyanyiakan nafasmu padanya. Bunuh dia dan balas dendam Istana Sein Guntur. Kata-katanya penuh dengan kebencian. Begitu dia selesai berbicara, mata dingin Chu Hen menyapu dirinya. Ketika Lei Zixin bertemu dengan mata dingin Chu Hen, hatinya bergetar. Seolah-olah dia sedang melihat malaikat maut, dan ketakutan yang tak terlukiskan langsung mengalir dalam darahnya. Wajah Lei Zixin menjadi pucat saat dia memanggil Lei Yuan lagi. Kaka senior Lei Yuan. Lei Yuan tersenyum. Sepertinya dia tidak terburu-buru sama sekali. Awalnya aku ingin pergi ke negara kemenangan timur untuk mencarimu setelah Perang Suci berakhir, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Jadi, Chu Hen sama sekali tidak takut. Jadi, suara Lei Yuan berhenti, sebelum dia mengubah topik pembicaraan. Mata dinginnya tiba-tiba memancarkan cahaya petir. Ini adalah takdirmu. Busur petir hijau tua yang tak terhitung jumlahnya berenang keluar dari dalam tubuh Lei Yuan. Tubuhnya bergerak, meninggalkan bayangan petir di tempat dia berdiri. Tubuh aslinya langsung muncul di langit di atas Chu Hen. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan terlempar ke depan. Segera, angin dan awan bergejolak di langit. Bada itu sangat hebat saat telapak tangan menakutkan menekan kepala Chu Hen. Serangan tanpa batas itu seperti semburan gunung. Murid Chu Hen sedikit gemetar. Di saat yang sama, busur petir ungu berbentuk naga bertanduk berputar di sekitar tubuhnya. Bang! Suara teredam terdengar dari ketinggian di langit. Saat telapak tangan itu turun, kekuatannya mengguncang langit dan bumi. Kroneki berpotongan hijau keunguan menyapu dari langit makam surgawi non-fase. Kekuatan tumbukan yang mengerikan sebanding dengan arus bawah laut dalam yang melonjak tajam. Sosok Chu Hen bergetar saat ia jatuh dalam garis lurus. Dengan, ledakan, dia menghantam tanah dengan keras. Batuan dengan berbagai ukuran pecah dari tanah. Dengan Chu Hen di tengahnya, sebuah lubang besar dengan cepat terbuka di tanah. Baik! Kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat rasa kagum memenuhi wajah mereka. Apakah ini kekuatan panggung Sein King? Di depan Lei Yuan, Chu Hen benar-benar tidak berdaya. Kekuatan yang tersisa dari telapak tangan menyebar ke seluruh tanah, menyebabkannya retak sedikit demi sedikit. Detik berikutnya, puing-puing itu meledak saat sosok yang dikelilingi oleh petir ungu melompat keluar dari reruntuhan. Semua orang sedikit terkejut. Meskipun Chu Hen berada dalam kondisi yang agak menyedihkan, auranya tidak terlalu ditekan. Cahaya ungu yang aneh tampak berkedip-kedip di matanya yang dalam. Lumayan, kamu masih bisa bangun setelah mengambil telapak tanganku. Saat suaranya memudar, Lei Yuan mendorong telapak tangannya ke bawah, lengkungan petir bersilangan di antara telapak tangan dan lengannya. Kekuatan guntur dan petir yang luar biasa gelisah mengeluarkan seruan nyaring seperti ribuan burung petir. Dalam sekejap, sambaran petir keluar dari telapak tangan Lei Yuan dan menembus langit menuju Chu Hen. Sambaran petir ini sangat cepat, dan meskipun jangkauannya tidak besar, daya tembusnya sangat besar. Asteris keci. Suara udara yang terpotong sangat tajam dan jernih. Ketika tiba di depan Chu Hen, dia menggerakkan kakinya sedikit dan sambaran petir hampir melewati bahu kiri Chu Hen. Asteris Peng. Asteris sambaran petir yang tajam dan cepat segera menghunjam ke puing-puing di bawah kaki Chu Hen, tetapi saat puing-puing di bawah kaki Chu Hen meledak, hujan bunga api beterbangan. Percikan itu seperti pecahan kristal yang pecah, berkedip dengan lampu neon hijau. Sudut mata Chu Hen miring, dan dia segera mundur dengan kecepatan tercepatnya. Asteris Peng. Seperti debu dan puing-puing yang terbakar, percikan api yang tersebar tiba-tiba meledak menjadi bola api berwarna hijau tua. Yang mengejutkan adalah nyala api berwarna hijau tua ini tidak memiliki panas sedikitpun. Sebaliknya, cuacanya sangat dingin, seperti api hantu di malam hari. Itu, Netervire, seru seseorang di luar arena. Iya, menurut rumor yang beredar, Lei Yuan menggunakan garis keturunannya sendiri untuk menyatu dengan kekuatan Netervire seribu tahun dari shadow abis, sehingga menciptakan Netervire Heavenly Thunder. Dibandingkan dengan badan petir suci orang lain, garis keturunan Lei Yuan bahkan lebih kuat. Kekuatan petir dan api bawah dapat diubah-ubah sesuai keinginannya. Kekuatan suci semacam ini saja sudah cukup untuk membuat para jenius lain didaftar Win Klut gemetar ketakutan. Api bawah tanah yang meledak melonjak dengan tidak disengaja. Meskipun reaksi Cu Hen cukup cepat, dia masih terpengaruh oleh sebagian dari api bawah. Api hijau dingin dengan cepat melingkari lengan Cu Hen. Asteris Ham, asteris pedang pencarian tak berwujud yang menutupi lengan Cu Hen juga mengeluarkan dengungan yang kuat. Cu Hen tiba-tiba merasakan arus dingin menyerang meridian dan pembuluh darah di lengannya, dan rasa sakit yang mematikan mirip dengan pembekuan darah menyebar ke seluruh lengannya. Cu Hen diam-diam terkejut. Kekuatan Netervire Heavenly Thunder sebenarnya bisa menembus permukaan tubuhnya dan langsung ke dalam tubuhnya. Sepertinya kamu sedikit ceroboh. Suara Sembrono keluar dari mulut Lei Yuan. Kemudian, serangkaian sambaran petir jatuh dari langit. Setiap sambaran petir seindah anak panah ringan yang menembus langit. Mereka ganas, cepat dan ganas, serta memancarkan ketajaman yang merusak. Dengan tergesa-gesa, Cu Hen tidak melakukan serangan langsung. Sebaliknya, dia menghindari dan menghindari serangan yang padat. Peng! Peng! Saat sinar petir yang terus-menerus jatuh, tanah meledak, dan pada saat yang sama, bola api neraka hijau meledak. Jangkauan api bawah tanah dengan cepat meluas, menyebar ke seluruh tanah. Pada saat yang sama, jangkauan serangan Lei Yuan juga ditargetkan ke sekitar Cu Hen. Dia sengaja menghalangi jalan mundur Cu Hen. Setiap sambaran petir jatuh di depan Cu Hen. Dalam sekejap mata, Cu Hen sudah dikelilingi oleh api hijau. Rasakan sakitnya terbakar oleh api bawah, tapi tidak mati. Lei Yuan menatap dengan mengejek ke arah Cu Hen, yang diselimuti lautan api. Sudut mulutnya terangkat dengan lembut, memperlihatkan sedikit ejekan. Selanjutnya, dia membentuk segel dengan satu tangan, dan seuntai tanda cahaya aneh menyebar dari tubuhnya. Netervire, api penyucian. Api penyucian. Suara mendesing. Sesaat kemudian, api bawah hijau di bawah tiba-tiba naik ke langit, dan api membubung hingga ketinggian ratusan meter. Langit dan bumi hangus hingga terdistorsi. Di langit di atas api dunia bawah, tengkorak besar yang menyeramkan diam-diam mengembun. Aura mengerikan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar hingga ekstrim menyelimuti bagian dalam dan luar makam surgawi non-fase. Tengkorak seperti gunung itu melolong aneh. Api dunia bawah yang memancarkan kekuatan untuk membakar langit seperti badai yang bisa menelan perahu kecil, langsung menenggelamkan Cu Hen di dalamnya. Wah! Raungan memekakkan telinga membubung ke langit, dan di dalam lautan api, ada sambaran petir besar. Petir menghubungkan tanah dan tengkorak raksasa di langit. Itu seperti rantai dan pagar yang menutup ruang ini. Adapun Cu Hen, dia seperti benda yang terperangkap di penjara. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Hanya ada ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Lei Yuan. Kemudian, melihat Cu Hen, yang telah menghilang ke lautan api, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum. Pada akhirnya, bos tetaplah bos. Orang itu akan mati. Heh! Dia memintanya. Hanya karena dia mengalahkan Li Dong He, dia dengan arogan berpikir bahwa dia bisa melawan klan Suci Guntur. Sungguh naif. 1333 Retakan Dentang Sambaran petir yang tajam membubung ke langit dari lautan api seperti naga dan ular piton, seperti jeruji sangkar logam besar yang menutup dunia. Tengkorak besar yang jahat itu seperti segel kuat yang menekan Cu Hen. Api hijau bawah tanah yang berkelap-kelip langsung menenggelamkannya ke dalam. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang di makam langit tanpa bentuk merasakan hati mereka bergetar. Kekuatan destruktif dari Netervire Heavenly Lightning bagaikan arus dingin yang menyelimuti mereka. Sungguh menakjubkan. Heh! Seperti yang diharapkan dari kakak senior Lei Yuan, dia mengakhiri pertarungan dengan begitu cepat. Berdiri di belakang Lei Zixin dan Lei Xiaolan, para pemuda dan pemudi dari klan Suci Petir semuanya memandangnya dengan kagum. Tentu saja, dia terlalu naif untuk berpikir bahwa dia bisa melawan kakak senior Lei Yuan dengan petir ilahi pembunuh misterius. Adik perempuan Zixin, bagaimana kamu ingin menghadapi orang itu akan bergantung pada suasana hatimu. Wajah Lei Zixin menunjukkan senyuman dingin ketika dia mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya. Dia sudah lama menunggu hari ini. Sejak kejadian di Lightning Sein Palace di prefektur timur kemenangan, dia selalu ingin membunuh Chu Hen untuk melampiaskan amarahnya. Dia awalnya berencana untuk kembali ke benua timur setelah pertempuran Suci, tapi dia tidak pernah menyangka keinginannya akan terpenuhi sebelumnya. Huh, aku tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Lei Zixin dengan dingin bergumam pada dirinya sendiri saat arus dingin melonjak di matanya. Namun, Lei Xiaolan dengan lembut menggigit bibirnya saat dia dengan hati-hati menatap area yang diselimuti oleh Netervire. Dia, yang terlahir dengan persepsi luar biasa, merasakan ada energi gelisah yang tidak normal yang berkembang pesat di pusat Netervire. Ini belum berakhir, Lei Xiaolan tanpa sadar berseru. Saat suaranya terdengar, mata Lei Yuan, yang berdiri dengan bangga di langit, terangkat. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, tinju hitam yang sangat kuat tiba-tiba menerobos Netervire hijau yang mengamuk. Kekuatan mengerikannya sebanding dengan cahaya oksidian yang menembus langit. Ia menerobos belenggu dan menghantam tengkorak besar yang menyeramkan. Ledakan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Sinar cahaya hitam yang menakutkan itu sebanding dengan pedang raksasa yang bisa membelah langit. Itu secara paksa menembus tengkorak Netervire yang seperti gunung. Apa? Semua orang yang hadir tercengang. Orang ini. Bahkan ada segel Sein King Realem. Cahaya hitam kuat yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari celah tengkorak raksasa itu, dan guntur serta kilat Netervire yang menghubungkan langit dan bumi menyusut dengan cepat seperti seekor naga yang uratnya dicabut. Boom! Sebuah ledakan terdengar, dan pemandangan mengejutkan yang sebanding dengan ledakan guntur bintang-bintang melanda. Di bawah tatapan kaget semua orang, tengkorak Netervire yang ganas itu meledak berkeping-keping di kehampaan. Gelombang kejut yang dahsyat bercampur dengan api hijau di bawahnya meledak dari dalam. Lingkaran demi lingkaran, tanah terbelah dan puing-puing beterbangan ke langit. Di tengah kobaran api yang mengerikan, sosok yang dingin dan sombong sekali lagi muncul di depan semua orang. Seluruh tubuh Chuhen diselimuti aura gelap yang kuat. Selain jiwa pedang kaisar tak berwujud yang melilit tubuhnya, ada juga pancaran cahaya hitam yang mendominasi. Aura yang sangat kuat. Aura yang sombong. Semua orang menjadi semakin terkejut. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa seorang kultifator alam abadi Orde ke-9 dapat meletus dengan kekuatan ilahi yang begitu mengejutkan. Aliran udara yang kacau menyebabkan rambut hitam dan jubah Chuhen berkibar. Wajah tampannya, yang memiliki sedikit noda darah, memiliki rasa dingin yang tak terlukiskan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang mendominasi di langit, kilat ungu bersinar di matanya. Ini dimulai. Kata-kata acu-ta'acu keluar dari mulut Chuhen. Mengatakan demikian, dia menginjak tanah dengan satu kaki. Bang, saat tanah terbelah, Chuhen melonjak ke langit seperti aurora. Sangat cepat. Murid semua orang gemetar. Mata Lei Yuan juga menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, aura dingin menyapu dan sosok setajam pedang segera muncul di hadapannya. Bang. Ledakan tumpul, disertai aliran udara yang luas, menyapu ke segala arah. Kedua telapak tangan bertabrakan. Saat kedua telapak tangan bertemu, petir hijau meluap dari satu sisi, sementara petir umu iblis mengalir di sisi lainnya. Kedua sosok itu saling berhadapan di langit, kekuatan guntur dan kilat berbenturan hebat, mengguncang langit. Tidak buruk. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan untuk dekat denganku. Lei Yuan berkata dengan nada mengejek. Sudut mulut Chuhen sedikit melengkung. Terima kasih atas pujianmu. Aku tidak berpikir bahwa negara bagian timur kemenangan yang kecil akan menghasilkan orang sepertimu. Tapi, sayang sekali. Lei Yuan berhenti, ekspresi sembrono dan main-main di wajahnya. Dan karena kamu, sekelompok orang dari negara bagian timur kemenangan itu akan mengalami pertumpahan darah. Lei Yuan mengatakannya dengan santai. Seolah-olah dia sedang membacakan sanksi. Di matanya, orang-orang dari negara bagian timur kemenangan itu hanyalah semut yang bisa dipermainkan. Namun, ketika pihak lain mengatakan ini, Chuhen tersenyum, tapi senyumannya terasa dingin. Bukan ide yang buruk. Tapi, sayang sekali. Kamu tidak memiliki kemampuan. Tidak punya kemampuan. Ini adalah apa yang tidak dikatakan siapapun kepada seorang jenius di Stellar List. Itu juga merupakan apa yang dikatakan oleh dunia abadi kuno kepada Sein King. Mata Lei Yuan menjadi dingin, dan niat membunuh yang tak terlihat melonjak seperti arus bawah. Huff, bukan kata terakhir yang buruk. Retakan. Petir hijau meletus dari tubuh Lei Yuan, dan aura agung naik ke langit. Di saat yang sama, petir ungu memancar dari tubuh Chuhen. Kilatan sambaran petir yang sangat dahsyat saling terkait satu sama lain dan melesat langsung ke langit. Dalam sekejap, naga petir ganas mengembun di langit di belakang mereka berdua. Hah? Ah? Keduanya berteriak dengan keras, dan dua naga petir di langit meletus dengan energi astral, bertabrakan secara langsung. Petir dengan warna berbeda bermekaran seperti hujan kembang api. Puluhan ribu kesengsaraan petir menerangi langit, menerangi bagian dalam dan luar makam surgawi tanpa bentuk. Kuang dang. Ledakan. Angin berputar, dan guntur mengguncang langit. Petir yang terus-menerus menyimpang itu seperti jaring raksasa yang menutupi langit, dan semua orang di bawahnya gemetar ketakutan. Mereka takut jika tidak hati-hati, mereka akan terjebak dalam baku tembak. Saat dua kekuatan petir bertabrakan, Chuhen dan Lei Yuan keduanya terlempar mundur. Guntur ilahi pembunuh mendalam sedikit lebih kuat dari rumor yang beredar, kata Lei Yuan dengan dingin. Guntur surgawi api dunia bawah biasa saja. Chuhen menjawab dengan ringan. Huff, sombong. Keduanya berhenti sejenak, dan di saat berikutnya, mereka melancarkan serangan kuat lagi. Bang. Ledakan. Kedua berkas cahaya itu bertabrakan dengan hebat antara langit dan bumi, lalu dengan cepat terpisah, lalu menutup kembali. Langit dipenuhi busur petir, dan itu adalah pemandangan yang mempesona. Semua orang yang hadir terpesona dengan pemandangan itu. Keduanya sangat cepat, dan banyak orang bahkan tidak dapat melihat sosok mereka dengan jelas. Mereka hanya bisa menangkap jejak bayangan setelahnya. Sungguh tidak terduga bahwa seseorang di luar daftar surgawi tanpa bentuk bisa bertarung dengan Lei Yuan seperti ini. Iya, saya tidak bisa membayangkannya. Para penonton pun semakin takjub. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Mereka semakin penasaran dengan identitas Chuhen. Di sisi lain, meski suku suci guntur terkejut, tidak ada yang khawatir. Menarik sekali, bisa bertahan lama melawan senior Lei Yuan. Adik junior Xiaolan sepertinya sedikit gelisah. Seseorang memperhatikan kelainan Lei Xiaolan. Aku? Tidak, tidak apa-apa. Lei Xiaolan bertukar pandang dengan Lei Zixin, dan kemudian ragu-ragu. Mata Lei Zixin menyipit, dan dia menatapnya dengan dingin, tapi dia hanya menjipir. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Lei Xiaolan. Tapi dia juga tahu betapa kuatnya Lei Yuan. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu bagaimana menghadapi Chuhen. Bang! Kekacauan yang terjadi setelahnya bagaikan riak di permukaan air, dan aurora umus serta cahaya bintang hijau sekali lagi meledak di langit di atas gundukan langit tanpa bentuk. Arus udara bersiul ke segala arah. Saat mereka berdua mundur, senyuman dingin muncul di wajah Lei Yuan. Lalu, matanya bersinar seperti kilat. Dua pancaran petir tiba-tiba keluar dari mata Lei Yuan, disertai aura yang sangat kuat. Ini teknik rahasia petir yang diaktifkan dengan matanya. Saya tidak bisa mengelak. Para penonton mengerutkan kening, dan wajah mereka serius. Chuhen baru saja menggunakan kekuatan sebelumnya, dan belum pulih. Menghadapi serangan mendadak Lei Yuan, dia secara alami tidak bisa melawan. Namun, saat dua lampu petir hendak menyambar, jauh di dalam mata Chuhen yang berkedip-kedip dengan petir ungu, sebuah titik hitam muncul samar-samar. Suara siulan yang tajam terdengar, bersamaan dengan ritme aneh yang kuat. Dalam sekejap, dua sinar ungu iblis keluar dari mata Chuhen. Suara mendesing. Hati semua orang bergetar. Itu juga merupakan serangan yang diluncurkan dengan matanya. Tanpa memberikan waktu kepada siapapun untuk terkejut, pancaran cahaya ungu secara akurat menyambar petir yang terbang di atasnya. Ledakan. Kempat berkas cahaya itu seperti cahaya penghancur seribu tahun yang lalu. Begitu bertabrakan, langit meledak, dan kekuatan tsunami menyapu ke segala arah. Gelombang kejut yang meluas dengan cepat menyapu keduanya. Lei Yuan, yang salah perhitungan sekali lagi, memasang ekspresi dingin di wajahnya. Sebagai Raja Suci, sudah merupakan kehilangan muka yang besar baginya karena tidak mampu mengalahkan alam abadi kuno Chuhen setelah sekian lama. Terlebih lagi, dia belum memiliki keunggulan yang jelas. Ini adalah sesuatu yang Lei Yuan tidak bisa toleransi. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Mata Lei Yuan menyipit, dan dia tiba-tiba menstabilkan sosoknya yang mundur. Di saat yang sama, dia melepaskan gelombang petir. Bang! Gelombang kejut yang kacau itu langsung dihancurkan oleh auranya. Kemudian, guntur bergemuruh, dan badai pun muncul. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Lei Yuan. Kekuatan Jenderal Ilahi yang bisa mengendalikan langit memenuhi sekeliling. Semua orang bisa merasakan aura kekerasan dan mendominasi dari Lei Yuan. Heh, pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Kakak senior Lei Yuan akhirnya menjadi serius. Anggota Clan Thunder Sein tertawa ringan. Mata Lei Zixin sangat cerah. Ria di depannya bisa mengambil kembali semua cahaya yang hilang. Sudah agak lama. Lei Yuan menatap Cuhen dengan dingin. Cici. Kilatan petir yang semakin kuat terjalin di sekujur tubuhnya, seperti tanaman merambat raksasa yang berkedip-kedip dengan listrik, atau seperti ular piton raksasa. Mata Cuhen sedikit gelap, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Ha, mengikuti raungan Lei Yuan, pilar petir besar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Kekuatan petir yang memancarkan aura kehancuran dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Lei Yuan, lapis demi lapis, langsung menyelimutinya. Kekuatan guntur yang terjalin dengan cepat menyebar keluar, dan sosok raksasa dengan cepat terbentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Woo! Raungan serigala yang menembus sembilan surga tiba-tiba menyerang jiwa semua orang. Dalam sekejap mata, seekor serigala petir raksasa yang panjangnya lebih dari satu kilometer muncul di langit di atas makam surgawi Paseles. Binatang buas ini sangat menakutkan, dan fitur wajahnya jelas dan berbeda. Di tengah keningnya, terdapat mata vertikal raksasa ketiga. Kilatan petir yang dahsyat keluar dari mata raksasa itu. Api gelap, jiwa guntur. 1334. Netervire, jiwa petir. Suara dominan Lei Yuan terdengar dari mulut serigala petir iblis. Aura ganasnya membuat semua orang merinding. Semua orang memandang makhluk ganas dengan tiga mata itu dan bergidik. Mau tak mau mereka mundur beberapa langkah dengan rasa hormat di wajah mereka. Aura yang menakutkan. Benda apa itu? Penonton kaget dan takut. Jiwa petir surgawi Netervire, jawab seseorang. Jiwa petir. Itu benar. Netervire Heavenly Lightning adalah kekuatan yang berasal dari perpaduan garis keturunan tubuh petir suci Lei Yuan dengan Netervire seribu tahun sado abis. Saat Lei Yuan terus memperkuat dan memeliharanya, kekuatan Netervire Heavenly Lightning secara bertahap membentuk sebuah kekuatan halus. Negara. Sederhananya, Lei Yuan telah mencapai level di mana dia bisa menyatu dengan Netervire Heavenly Lightning. Jadi begitu, sungguh orang yang menakutkan. Melolong. Tubuh serigala petir iblis yang panjangnya ribuan meter memancarkan Aura ganas. Wajahnya yang garang, cakarnya yang setajam silet, dan terutama mata hijau ketiga di dahinya. Petir terus-menerus mengalir keluar darinya, memberikan kesan bahwa itu adalah sumber kekuatan petir. Lapisan api hijau tua berkelap-kelip di permukaan tubuh yang dibentuk oleh hirup pikuk petir. Itu memberi kesan bahwa itu adalah makhluk ganas dari zaman kuno. Gemuruh. Tidak menunggu kerumunan pulih dari keterkejutan mereka, kekuatan sepuluh ribu kati petir menyelimuti mereka. Serigala setan petir menjulurkan cakarnya yang besar seperti dewa iblis, dan melambai ke arah kepala cuhen. Bayangan hitam besar dengan cepat menutupi kepala cuhen. Cahaya ungu melonjak di mata cuhen, dengan cepat naik dan turun secara berirama. Bang. Bang. Deretan ledakan terdengar dan langit bergetar. Tekanan seperti gunung terkonsentrasi pada tubuh cuhen. Pada saat yang sama, tubuh besar serigala petir iblis menekan ke bawah. Cuhhen hanya berdiri di udara selama tiga detik sebelum dia ditekan ke tanah oleh cakar besar itu. Bang. Bumi retak, bebatuan hancur, dan gelombang besar debu membubung ke langit. Cakar serigala petir besar itu seperti monumen batu yang mengjulang tinggi, menekan cuhen dengan kuat ke tanah, memancarkan kekuatan ganas yang tak tergoyahkan. Satu gerakan, iya. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Perbedaan antara alam abadi kuno dan alam raja suci bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditebus. Wuuh. Raungan serigala yang tajam bergema di seluruh makam langit non-fase. Rantai besi yang menghubungkan pilar pusat dan bumi di tengah makam langit non-fase bergoyang dengan gelisah, dan banyak dari senjata yang dimasukkan ke dalam celah batu jatuh ke tanah. Awan guntur bergulung di langit di atas gundukan pemakaman surga. Petir menyambar, dan tekanan yang menakutkan itu seperti gunung. Serigala setan guntur seperti tuan, mengintimidasi semua orang yang hadir. Ini berakhir begitu cepat. Membosankan sekali, kata seseorang dari klan Saint Guntur dengan nada menghina. Tapi saat dia selesai berbicara, tanah tiba-tiba meledak dengan ledakan. Semua orang terkejut. Detik berikutnya, pola listrik ungu yang menyerupai tanaman rambat cahaya tiba-tiba menyebar dari cakar serigala setan guntur. Cici. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan saat petir dahsyat itu berpotongan. Tanah retak dengan cepat, dan di bawah tatapan kaget semua orang, cakar raksasa serigala setan guntur yang menekan cuhen perlahan bangkit dari tanah, seolah-olah diangkat secara paksa dengan kekuatan 10.000 kilogram. Ini. Semua orang di ruangan itu kaget. Lei Zixin, Lei Xiaolan, Lei Liu, dan jenius lainnya di Stellar List yang telah dikalahkan oleh cuhen sebelumnya, Li Dong He, tidak bisa menahan cemberut. Aura yang semakin ganas dilepaskan saat cakar raksasa serigala setan guntur naik semakin tinggi. Semua orang menoleh dan melihat ada cakar tajam lainnya di bawah cakar raksasa serigala setan guntur. Petir ungu yang sama terjalin dan memadat. Cakar tajam itu seperti cakar naga atau tangan naga banjir, dan dipenuhi dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Di bawah cakar yang terbentuk dari petir ungu, tatapan cuhen sedingin pisau. Meski dua bekas luka berdarah lagi muncul di wajahnya, aura yang dia pancarkan tidak berkurang. Sebaliknya, justru meningkat. Bangkit. Tiba-tiba, cuhen meraung keras. Seolah-olah ada 10.000 binatang yang mengaum di dunia. Setelah itu, tanah berbatu di bawah kakinya mulai retak sedikit demi sedikit. Kekuatan yang sebanding dengan letusan gunung berapi yang meningkat pesat. Cakar petir ungunya secara langsung menggunakan kekuatan tersebut untuk mendorong kembali serigala petir yang telah diubah oleh Lei Yuan. Gemuruh. Tubuh seribu meter serigala setan guntur melintas ke tanah, dan saat keempat cakarnya menyentuh tanah, bebatuan di tanah terus-menerus meledak. Pada saat yang sama, dengan cuhen sebagai pusatnya, petir ungu pekat mengalir keluar. Sambaran petir agung yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan melompat ke langit dengan kacau. Cukhen berada di tengah-tengah petir, dan dia sama kejamnya dengan Dewa Iblis. Retakan. Aura perkasa itu seperti ratusan ribu burung petir yang berkicau serempak. Sambaran petir terjalin dan berkumpul di sekitar cuhen, menyatu dengan cakar petir ungu. Di bawah tatapan kerumunan yang semakin terkejut, makhluk ganas besar lainnya dengan cepat muncul di makam langit non-fase. Ya Tuhan, ini adalah jiwa dari guntur ilahi Suansa. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar memperkuat kekuatan guntur ilahi Suansa sedemikian rupa. Mengaum. Raungan itu mengguncang langit, dan tanah bergetar. Petir ungu tak berujung menyelimuti cuhen. Detik berikutnya, seekor binatang besar yang meletus dengan puluhan ribu sambaran petir, seperti makhluk ganas purba yang telah menembus belenggunya, muncul di pandangan semua orang. Binatang besar yang terkondensasi dari petir ungu tampak seperti binatang keberuntungan legendaris kilin. Ia memiliki cakar yang kokoh, kepala dengan fitur wajah yang aneh, dan mulut besar dengan gigi tajam yang terus-menerus menyemburkan api iblis. Auranya begitu kuat hingga membuat orang bergidik. Di satu sisi ada serigala guntur bermata tiga, dan di sisi lain ada kilin ungu listrik yang menyemburkan api iblis. Keduanya terbentuk dari kekuatan petir. Kemunculan mereka segera memicu badai dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam dan di luar makam langit non-fase. Wuh! Pada saat yang sama, keempat cakar serigala petir menginjak tanah, dan tubuh besarnya melompat keluar seperti sambaran petir raksasa, memicu momentum destruktif untuk melancarkan serangan yang dahsyat. Mengaum! Kilin ungu listrik sama sekali tidak takut. Keempat kukunya menginjak api iblis ungu, seolah-olah sedang menginjak awan keberuntungan, dan melancarkan serangan balik. Ledakan! Dampak dahsyatnya meledak, dan kedua sisinya seperti dua meteorit yang bertabrakan, langsung memicu gelombang kejut yang mengerikan. Guntur ilahi suansa dan guntur surgawi api dunia bawah bentrok, dan bisa dikatakan menghancurkan bumi, dengan cepat menyapu ke segala arah. Bang! Cakar serigala petir menghantam, dan batu di bawah kilin ungu listrik meledak. Dua warna petir berbeda meledak seperti kembang api. Kemudian, elektrik valet kirin membuka mulutnya dan memuntahkan bola api iblis. Serigala setan guntur menggunakan gerakan lincahnya untuk menghindar di udara, lalu berbalik dan melontarkan sambaran petir sebagai balasannya. Pertempuran paling kacau pun terjadi. Kedua belah pihak berubah menjadi raksasa yang ganas dan bertarung dengan sengit. Jika pertarungan sebelumnya adalah pertarungan keterampilan dan teknik rahasia, maka sekarang adalah pertarungan kekuatan. Ledakan petir yang terus-menerus membuat hati sanubari semua orang menegang. Setiap kali kedua raksasa itu bertabrakan, tanah akan runtuh, dan bebatuan akan beterbangan ke langit. Semua orang mundur dengan hormat, takut terluka oleh gelombang kejut yang mengerikan. Melihat pemandangan spektakuler di depan mereka, banyak orang dari suku suci guntur menyipitkan mata. Mereka harus mengakui bahwa kinerja Cuh Heng jauh melebihi ekspektasi mereka. Jika itu adalah usiu peringkat sembilan alam kuno-kuno lainnya, mereka tidak akan bertahan lebih dari tiga gerakan melawan tander abis. Namun kini, situasinya sepertinya telah berubah. Bagaimana guntur ilahi suansa bisa begitu kuat? Hati Lei Xiaolan bahkan lebih tidak stabil dari sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang tahu lebih banyak tentang guntur ilahi suansa selain dia dan Lei Zixin. Baru sekitar tiga tahun sejak dia memperoleh hati guntur ilahi suansa di wilayah surga kesunyian kuno. Dalam waktu sesingkat itu, Cuh Heng telah memperkuat guntur ilahi suansa sedemikian rupa. Apalagi budidaya lawannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Raksasa Lei Xiaolan mengepalkan tangannya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mendeskripsikan lawannya selain kata ini. Ledakan Kedua raksasa itu bertabrakan sekali lagi. Cakar mereka berbenturan, dan tarik mereka saling merobek, mengeluarkan aura mendominasi binatang buas. Tiba-tiba, serigala guntur melompat ke udara saat ia mundur, berbalik, dan menukik ke bawah, menggigit leher elektrik purple kilin. Taringnya yang ditutupi api neraka hijau menusup tenggorokan kilin ungu listrik seperti pisau tajam. Yang terakhir ini untuk sementara tidak bisa bergerak. Melihat sisi Cuh Heng ditekan, semua orang yang hadir menghela nafas lega. Pada akhirnya, guntur surgawi api neraka masih lebih kuat. En, itu wajar. Bagaimanapun, budidaya Tandar Abis ditekan. Jika mereka berdua berada di alam Raja Suci, akan sulit untuk mengatakannya. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, orang ini benar-benar kuat. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, aku khawatir Tandar Abis tidak akan menjadi lawannya. Haha, sayangnya, dia tidak bisa menunggu selama itu. Tandar Abis pasti tidak akan mengampuni nyawanya. Hehehe, jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan kesialannya. Situasi tampaknya telah berubah dan menguntungkan Tandar Abis. Bagi semua orang yang hadir di sini, hal itu tampak sangat normal. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki Tandar Abis, nasibnya telah ditentukan. Ledakan. Serigala guntur yang menggigit leher elektrik purple kilin tiba-tiba mengeluarkan petir dari mulutnya. Ditemani oleh api neraka yang dingin, gelombang kejut yang kacau menyebar, dan tubuh besar kilin ungu listrik terlempar. Namun, sebelum kilin ungu listrik dapat menstabilkan dirinya, mata vertikal di tengah dahi serigala petir tiba-tiba mengeluarkan kilatan petir yang cemerlang. Itu seperti sumber kekuatan petir. Aura kekerasan dengan cepat mengembun dan menumpuk. Saat sinar petir yang tak terhitung jumlahnya mekar, pedang petir raksasa yang memancarkan aura kehancuran keluar dari mata vertikal. Kamu bisa berlutut sekarang. Saat aura kuat tander habis bergema di antara langit dan bumi, petir yang mengerikan menyapu aura yang tebal dan dingin. Itu sebanding dengan pedang suci yang diwarnai dengan cahaya menyilaukan saat itu langsung menembus bagian tengah dada elektrik purple kilin. Retakan. Itu tidak bisa dihancurkan. Itu sangat sengit. Bila petir tanpa ampun menembus tubuh elektrik purple kilin, langsung menembus bagian depan dan belakangnya. Dalam sekejap, tubuh kilin ungu listrik mulai hancur dengan cepat dari tengah seperti bola api yang tersebar. Menonton adegan ini, semua anggota klan Sein Guntur memiliki senyum mengejek di wajah mereka. Ini sudah berakhir. Heh, itu adalah kemampuannya untuk bertahan begitu lama. Melihat kilin ungu listrik yang hancur dengan cepat, semua orang yang hadir tidak lagi memiliki harapan pada Cuhen. Wajah Lei Zixin sudah menunjukkan seringai puas. Seolah-olah dia bisa melihat penampilan menyedihkan dari Cuhen yang berlutut di depannya. Catur segel bintang sembilan. Teriakan dingin tiba-tiba membuat gendang telinga semua orang bergetar. Saat kilin ungu listrik akan hancur, kilatan cahaya bintang yang menyilaukan terbang keluar dari mulut raksasanya tanpa peringatan apapun. Suara mendesing. Suara udara yang dipotong terdengar jelas dan enak didengar. Kilatan cahaya ini mengejutkan langit, melintasi langit seperti seberkas cahaya yang menembus langit berbintang yang tak berujung. Peng, suara teredam terdengar. Hati semua orang gemetar saat pupil mereka menyusut hingga seukuran jarum. Sinar cahaya telah secara akurat mengenai mata vertikal di tengah dahi serigala setan guntur dengan kecepatan tercepat. Itu seperti jarum tipis yang melewati balon air dengan kecepatan tinggi. Di bawah tatapan kaget semua orang, tubuh petir besar serigala setan guntur meledak sepenuhnya di detik berikutnya. Ledakan. Bang. Gelombang udara ungu dan petir hijau tua saling memantulkan, menerangi setiap sudut makam langit non-fase. Dua gelombang kejut seperti awan petir bertabrakan dan terjalin secara tidak sengaja. Kedua binatang petir, satu di depan dan satu lagi di belakang, sepertinya terjebak pada saat yang sama saat mereka hancur. Dan sekarang, wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Pupil mereka sedikit gemetar karena gelisah. Itu, itu, bintang, bintang giyok. Mungkinkah itu mantra bintang utara? Seribu tiga ratus tiga puluh lima. Aduh. Sinar cahaya cemerlang melintasi langit, melintasi puncak pohon dan dahan yang lebat. Kemudian membentuk parabola panjang dan sempit di udara sebelum mendarat di genangan air sehingga menimbulkan percikan dan riak. Beberapa binatang kecil yang sedang minum air di tepi kolam sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan berlari, menghilang ke dalam hutan dalam beberapa kilatan. Sudah beberapa hari, kenapa kakak muda Cuh Hen belum kembali? Sebuah suara penuh kebingungan memecah kesunyian. Banyak murid sekte marsial leluhur menggelengkan kepala dengan ekspresi sedikit serius. Kakak senior Wu Yan, mungkinkah kakak muda Cuh Hen pergi mencari kakak muda Suan Suang dan kakak muda Ye Yao? Orang yang bertanya adalah Zhao Qingyi. Adiknya Zhao Qingcai, Kiyu Singyi, Wang Li, Chi Qianying dan yang lainnya juga menoleh dengan bingung. Wu Yan mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan ragu. Seharusnya tidak begitu, kan? Bukankah saudara muda Cuh Hen mengatakan bahwa dia pergi ke Li Yuan Liang dari sekte Han Yun untuk meminta sesuatu. Jika dia mencari Li Yuan Liang, dia seharusnya sudah kembali sejak lama, kata Wang Li. Mungkinkah terjadi sesuatu? Zhao Qingcai dan saudaranya Zhao Qingyi saling memandang dan berkata dengan cemas. Tidak, ayo kembali dan mencarinya. Seseorang menyarankan. Namun, suara acuh-ta'acuh terdengar. Menurutku kita tidak perlu memperhatikannya. Kita hanya perlu pergi. Orang yang berbicara tidak lain adalah murid pertama Puncak Kuba Barat, P.Y. Tangannya disilangkan di depannya, dan punggungnya bersandar pada pohon besar. Matanya yang dingin terasa dingin, dan dia memberikan perasaan bahwa dia tidak cocok dengan yang lain. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang dari Akademi Puncak Beichen langsung merasa tidak senang. Bagaimana apanya? Saudara muda Cuhan berbaik hati membagikan pil darah peledak suci tertinggi kepada Anda. Kamu benar-benar tidak berterima kasih. Heh, tapi itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, seseorang dipukuli setengah mati oleh saudara muda Cuhan dalam perang sekte. Tentu saja, dia menyimpan dendam. Tutup mulutmu. Cahaya dingin muncul di mata P.Y. saat dia meliriknya dari samping. Aura dingin melingkari leher mereka seperti ular berbisa. Ekspresi mereka sedikit berubah. Meskipun mereka takut, mereka tidak memiliki keberanian untuk membalas seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Bagaimanapun, Akademi Puncak Beichen telah membalikkan keadaan dan bertanggung jawab. Apakah kita mengatakan sesuatu yang salah? Kuncinya disita secara pribadi dari tangan, klan suci lima elemen, oleh saudara muda Cuhan. Tentu saja, kita harus menunggu dia membuka situs warisan. Melihat konflik internal semakin kacau, Kiyu Singi buru-buru menghentikan semua orang. Diam, kalian semua. Sejak Kiyu Singi berbicara, orang-orang dari Akademi Puncak Beichen tidak punya pilihan selain menyerah. Pei Yee juga menghela nafas dalam-dalam, matanya yang dingin menunjukkan sedikit rasa dingin. Kiyu Singi melanjutkan, ayo pergi ke reruntuhan dulu. Semua orang terkejut. Wang Li, Zhao Qingyi, Zhao Qingcai, Wu Yan, dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Lalu, bagaimana dengan Cuhan? Alis Kiyu Singi berkerut dalam. Dia mengangguk sedikit dan berkata, sekarang, kultifasi Cuhan telah jauh melampaui kita. Bahkan jika dia mendapat masalah di sepanjang jalan, kita hanya akan menambah masalahnya jika kita pergi. Sebagai perbandingan, lebih mudah baginya untuk keluar dari masalah sendirian. Apalagi Cuhan selalu suka bergerak sendiri. Dia mungkin sudah dalam perjalanan ke sana. Itu benar. Cikianying juga menyatakan persetujuannya, saat ini, kita tidak tahu di mana Cuhan berada. Mencari dia secara membabi buta hanya akan membuang-buang waktu. Mengapa kita tidak mengikuti perjanjian kita sebelumnya dan bertemu di titik akhir? Analisis Kiyu Singyi dan Cikianying langsung menghilangkan keraguan semua orang. Sejak dimulainya Perang Suci, Cuhan hampir selalu bergerak sendirian. Mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia sudah bergegas menuju titik akhir dari tempat lain. Mereka tidak perlu menunggu di sini. Setelah membuat keputusan, semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Dengan Kiyu Singyi, Wang Li, dan Cikianying sebagai pemimpin, para murid sekte bela diri bergerak melintasi hutan lebat seperti naga panjang. Aura yang kuat menembus kedalaman hutan, menakuti binatang buas dan makhluk ganas di depan mereka hingga melarikan diri ke segala arah. Eh, ada kabut. Saat ini, lapisan kabut tipis melayang dari kedalaman hutan yang rimbun. Itu seperti selubung putih yang melayang di udara, berkeliaran di antara tumbuh-tumbuhan dan menghalangi pandangan semua orang. Kabut di hutan merupakan fenomena biasa. Kelompok itu tidak terlalu memperhatikannya dan terus maju di bawah pimpinan Kiyu Singyi dan yang lainnya. Dengan sangat cepat, semua tim sekte bela diri memasuki area kabut dan melewatinya secepat mungkin. Seiring berjalannya waktu, kabut tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Itu berlapis dan kabur, seperti lapisan demi lapisan penghalang, memberikan rasa penindasan yang tidak bisa dijelaskan. Agak aneh. Wang Li bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kamu temukan? Uyan bertanya dengan suara rendah. Wang Li tidak langsung menjawab. Dia berhenti sejenak dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Aku tidak tahu, tapi aku merasa sedikit tidak nyaman. Namun, saat Wang Li selesai berbicara, aliran udara yang sangat kuat tiba-tiba muncul di kabut di depan mereka, seperti semburan gunung yang dahsyat. Sekelompok orang di depan langsung terkejut. Semuanya, bubar. Kiyu Singyi berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang sekte bela diri melesat ke samping secepat yang mereka bisa. Suosh, suosh, suosh. Garis-garis bayangan melintas di kiri dan kanan, dan pada saat berikutnya, kekuatan gunung dan sungai menyerang. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi menghancurkan pepohonan di sepanjang jalan. Serangan mendadak itu membuat banyak murid realem marsial leluhur lengah. Bang. Bang. Kekuatan ganas itu menyapu seperti sungai besar. Bersamaan dengan rentetan teriakan panik, tim perkasa itu langsung hancur berkeping-keping. Mereka seperti koloni semut yang tersapu bersih. Orang-orang yang terkena dampak kekerasan itu terbang ke tanah, memuntahkan darah dan sulit untuk bangkit dari tanah. Ada juga beberapa murid yang terkena kekuatan besar langsung pingsan di tempat, aura mereka sangat lemah. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan dan yang lainnya terkejut dan marah pada saat bersamaan. Mereka mengepalkan tangan dan wajah mereka dipenuhi amarah. Siapa ini? Wu Yan bertanya dengan marah. Suara mendesing. Topan yang cepat bergetar di kedalaman hutan di depan mereka, dan sosok misterius dengan aura dingin diam-diam muncul di kabut-berkabut. Sepasang mata yang dipenuhi ejekan dan renungan muncul dari jauh. He he, anak-anak Marsial Sek, aku sudah lama menunggumu. Tawa acu-ta'acu dan mengejek itu seperti tawa kucing terhadap tikus di dalam sangkar. Angka mereka menjadi lebih jelas. Di bawah kabut buram, pola awan mengalir seperti api di pakaian mereka adalah hal pertama yang tercermin di mata orang-orang Sekte bela diri. Dalam sekejap, murid Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan dan yang lainnya menyusut. Wajah semua orang langsung menjadi pucat. Sekte Lingyun. Perasaan bahaya dan kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di hati setiap orang. Terlebih lagi, wajah orang-orang yang muncul dari kabut memperlihatkan senyuman dingin seperti seorang tukang daging. Hahaha, sejarah selalu sangat mirip. Aku telah menunggumu lagi. Udara di hutan dengan cepat turun ke titik beku, dan rasa dingin yang menusuk tulang menggerogoti daging dan hati semua orang. Segel Catur Bintang Sembilan Lapis Seberkas cahaya yang seolah-olah datang dari luar angkasa langsung mengejutkan seluruh langit di atas makam langit non-fase. Dengan bunyi gedebuk, pancaran cahaya langsung menembus mata vertikal ketiga di tengah dahi serigala setan guntur. Itu seperti jarum tipis yang dengan cepat menembus balon air. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, kepala serigala setan guntur segera meledak, bersama dengan tubuhnya yang besar. Kemudian, ia runtuh menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Bintang, bintang diok yang luar biasa. Mata semua orang gemetar saat menyaksikan pemandangan itu. Ini seni bintang utara. Sekte Beladiri, dia adalah murid dari Sekte Beladiri. Seruan tidak percaya terdengar, orang-orang dari klan Sein Guntur juga terkejut. Sekte Beladiri, bagaimana mungkin? Dua hari yang lalu, aku mendengar bahwa seorang pemula dari Sekte Beladiri membunuh Liu Minghong dari Istana Matahari yang mendalam dan Kinsou Yee dari pavilion pengumpulan surga pada hari pertama Perang Suci. Tidak hanya itu, aku juga mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, bahkan Yang Zhongqiao dari Klan Lima Elemen hampir kehilangan nyawanya karena orang itu. Jika itu masalahnya, maka orang ini adalah seolah-olah mereka tiba-tiba terbangun. Lei Xiaolan dan Lei Zixin tanpa sadar mengepalkan tangan mereka, wajah mereka sedikit pucat. Dentang. Elektrik Valet Kilin dan Thunder Demonic Wolf seperti dua bola cahaya besar yang meledak di langit. Dua warna petir yang berbeda itu seperti jaring cahaya bergerigi, terus-menerus mekar di langit yang penuh percikan api. Di saat bahaya akan segera terjadi, Cuhan dengan paksa menyamakan situasi. Sebuah giyok bintang sembilan lapis langsung membalikkan keadaan. Mendesis. Pada saat yang sama ketika dua makhluk kolosal itu menghilang, dua sosok tajam yang melepaskan kekuatan petir muncul dari wilayah petir satu demi satu di bawah jalinan petir yang kacau balau. Ekspresi Cuhan masih tenang, busur petir ungu melingkari tubuhnya. Jiwa pedang kaisar tanpa bentuk yang melingkari tubuhnya masih terus mengikis kekuatannya. Namun, Cuhan sepertinya tidak melihatnya sama sekali. Dia bahkan tidak meliriknya, meskipun semua orang dapat melihat bahwa jiwa pedang kaisar tanpa bentuk telah memasuki meridian Cuhan. Selanjutnya, ia akan langsung melahap energi di dalam istana ungu miliknya. Bagi orang normal, ini jelas merupakan momen mendesak yang tidak dapat diabaikan, dan mereka harus segera melakukan tindakan balasan. Tapi di mata Cuhan, bukan tubuhnya yang dilahap oleh jiwa Tirkblad. Api hijau yang berkedip-kedip mengelilingi Lei Yuan. Melihat wajah tenang Cuhan yang tidak memiliki riak sedikitpun, mata Lei Yuan dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika sebelumnya dia hanya menyerang Lei Zixin, maka sekarang dia memutuskan untuk membunuh. Hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Lei Yuan berkata dengan dingin. Sudut mulut Cuhan melengkung, kilat ungu melintas di matanya. Kamu hanya biasa saja. Nada mengejeknya membuat Lei Yuan semakin marah, dan retribusi petir surgawi yang semakin ganas berkumpul di atas kepala semua orang. Heh, sebuah lelucon, Lei Yuan mengulurkan telapak tangannya ke arah Cuhan, dan kemudian kekuatan agung yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul dari tubuhnya. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Kekuatan sebenarnya. Semua orang terkejut. Begitu dia selesai berbicara, Lei Yuan mengepalkan tinjunya, dan kekuatan besar melonjak ke arah Cuhan. Dentang. Kabum. Dalam sekejap, Guntur bergemuruh, dan awan berputar-putar. Ruang tempat Cuhan berada segera tenggelam dalam keadaan distorsi. Setelah itu, susunan cahaya berbentuk cakram misterius muncul secara menakjubkan di bawah Cuhan. Setiap pola cahaya digambar oleh petir, dan memancarkan aura kehancuran yang sangat kompleks dan kuno. Tanpa menunggu Cuhan mundur, pusat susunan petir tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah gerbang ruang dan waktu telah terbuka, dan rak penyiksaan berbentuk salib dengan cepat bangkit. Cici. Kilatan petir muncul di bagian atas rak penyiksaan. Petir dengan cepat melilit tubuh, empat anggota badan, dan leher Cuhan. Seperti rantai, itu mengikatnya dengan kuat kerak kayu. Cuhan sedikit mengernyit, dan petir ungu yang meluap dari tubuhnya bertabrakan dengan kekuatan petir lawan. Namun begitu satu petir dinetralisir, petir yang lain akan datang lagi. Dalam sekejap mata, seolah-olah tubuh Cuhan ditutupi rantai petir hijau. Kabum! Pada saat yang sama, langit di atas makam langit non-fase diam-diam diselimuti oleh medan petir yang menakutkan. Angin kencang dan kilat berkumpul di dalam pusaran awan besar, dan petir yang memancarkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi berkumpul di dalam pusaran tersebut. Dan pusaran petir itu langsung menghadap kerak penyiksaan petir di bawah. Aura destruktif yang mengguncang langit menyebar ke segala arah. Merasakan aura yang padat dan menakutkan ini, semua orang di luar pertempuran mundur. Mereka takut jika tidak hati-hati, mereka akan menjadi abu. Rasakan jurus pembunuh terkuatku, dan itu sudah cukup bagimu untuk mati. Lei Yuan seperti roh dukun yang menerima hukuman ilahi. Dia mengangkat lengan kanannya, mengangkat satu telapak tangan ke langit, lalu melambaikan kelima jarinya ke bawah. Retak, seolah-olah miliaran burung petir menangis pada saat yang sama, dan sambaran petir tajam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, jatuh ke arah susunan petir di bawah. Dentang! Petir yang lebat menyerang cuhen seperti bilah tajam. Murid cuhen mengerut, dan lapisan penghalang ungu kental meluap dari tubuhnya. Petir yang tajam menghantam penghalang ungu, menyebabkan ledakan hebat. Huh! Lei Yuan menyeringai menghina. Pada saat yang sama, kekuatan pusaran petir menjadi semakin menakutkan. Petir tak berujung memancar darinya, memberi orang perasaan bahwa itu adalah binatang purba yang ingin keluar dari kandangnya. Ia melihat ke bawah ke tanah, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Bocah leluhur bela diri itu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Melihat rak penyiksaan petir, cuhen seperti ikan yang menunggu untuk disembeli. Meskipun semua orang mengasihani nasibnya, mereka juga dengan tulus takut pada Lei Yuan. Kekuatan klan Sein Guntur bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte biasa. Dan pemandangan inilah yang ingin dilihat Lei Zixin. Bahkan bisa dikatakan dia telah menunggu momen ini. Orang yang diandalkan tidak mengecewakannya. Cuhen, yang berada di rak penyiksaan petir, seperti pusat badai. Kekuatan yang terus meningkat di langit seperti hukuman surgawi yang akan segera turun. Li. Tiba-tiba, tangisan burung yang keras datang dari bawah, dan seberkas cahaya indah menyelimuti Cuhen dari belakang. Serahkan sisanya padaku. Suara dingin Moking Li mencapai telinga Cuhen. Bagaimanapun, pihak lain adalah Master Sein King Realem. Sudah sangat bagus bahwa Cuhen mampu bertahan sampai saat ini. Dia bisa mengambil alih sisanya. Namun, yang tidak dia duga adalah, dua kata dengan dingin keluar dari mulut Cuhen. Tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Moking Li jelas terkejut. Cuhen melanjutkan, ini adalah dendam pribadiku, ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah dia selesai berbicara, lingkaran energi yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Cuhen. Cici, petir ungu yang sekeras naga bertanduk dengan cepat terjalin di sekitar lengan Cuhen. Pembuluh darah di lengannya menonjol, dan pembuluh darah di lengannya menyembul. Lengan Cuhen sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit. Petir surgawi api neraka dan perban hitam yang melilit tubuhnya dengan cepat mengencang. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Aku tidak tahu. Semua orang bingung. Lei Yuan mencibir dengan jijik. Perjuangan menjelang kematian. Fluktuasi energi yang semakin kuat meluap. Di bawah tatapan bingung kerumunan, lengan Cuhen menyeret kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya saat dia mendekati pusatnya. Berdengung. Riak samar menyebar, dan tiba-tiba, empat cahaya terang muncul di depan Cuhen. Itu adalah empat kristal energi yang dipenuhi dengan pancaran cahaya. Salah satunya berwarna putih dan memancarkan aura dingin. Yang satu berwarna hijau, menghijau dan berkilau. Salah satunya berkulit hitam dan memancarkan aura jahat yang kuat. Yang terakhir berwarna abu-abu dan sombong. Apa itu tadi? Hati semua orang bergetar. Saat berikutnya, mata Cuhen bersinar dengan cahaya dingin. Aura mendominasi yang tak terlihat melonjak. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berteriak, Alam Mahatau, empat jiwa bersatu. Alam Mahatau, empat jiwa bersatu. Berdengung. Hua. Cahaya intens muncul dari bagian dalam empat kristal energi. Seiring dengan gemetarnya ruang yang gelisah, keempat jiwa dari empat jiwa berkumpul seperti pecahan jiwa berkumpul menuju pusat. Gemuruh. Segalanya bergetar, dan langit berubah. Seperti bintang yang meledak, cahaya tak berujung bersinar di depan Cuhen. Dunia sepertinya dipenuhi dengan auman ratusan binatang, seolah ribuan setan sedang meratap. Bang, suara gemetar terdengar. Kibaleful dingin yang sangat besar dan padat dilepaskan dari tubuh Cuhen dengan kekuatan untuk menelan kubah surga. Cahaya merah darah yang pekat menyapu seperti nebula yang mekar. Aura mengerikan mengalir ke langit seperti tsunami, dan sungai seperti kekuatan tak terbatas mengalir deras ke esensi dan meridian sejati Cuhen. Ah. Seluruh makam langit non-fase berguncang dengan gelisah. Aura merah darah yang tak ada habisnya hampir menembus kehampaan. Bumi retak dan bebatuan runtuh. Semua pembuluh darah di tubuh Cuhen akan meledak. Mengaum. Aura yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar disertai kekuatan kehancuran yang tak terkendali melonjak ke segala arah. Rak penyiksaan petir di belakang Cuhen langsung hancur berkeping-keping, menghancurkan seluruh area. Segera setelah itu, bahkan susunan petir di bawahnya dengan cepat hancur. Apa? Melihat sosok mendominasi yang melepaskan diri dari belenggu dan menghancurkan rak penyiksaan, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Aura Cuhen semakin kuat dan kuat, dan kekuatan-kekuatan yang meliputi segalanya menjadi semakin agung. Ditemani oleh aura amat buruk yang mencakup segalanya, sesosok darah besar muncul di langit di atas makam langit non-fase dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu adalah Lei Xiaolan yang berdiri di samping Lei Zixin melebarkan matanya dan tangannya lebih jelas. Ia terlihat seperti manusia, tapi bukan manusia, seperti binatang, tapi bukan binatang. Ia memiliki tubuh manusia, anggota tubuh binatang, taring yang ganas, dan mahkota tanduk yang mendominasi di kepalanya. Mahkota tanduk menutupi area di bawah matanya, memberikan perasaan yang sangat misterius. Di belakang punggungnya ada sepasang sayap yang sangat aneh. Sayap adalah cabang-cabang yang terus-menerus bercabang, dan cabang-cabang tersebut menjulur ke arah belakang dengan sangat teratur, saling bersilangan dan menempel di tanah seperti dua jaring pohon besar. Mendominasi. Aneh. Shen, raja yang meliputi segalanya. Itu adalah penguasa ras iblis, raja yang meliputi segalanya. Kata-kata mereka yang gemetar dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Semua orang melihat bayangan darah dengan rasa kagum dan takut yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Lei Yuan juga sangat terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, mata Lei Yuan memancarkan cahaya dingin yang ganas. Petir yang tak berbatas meletus saat dia berteriak dengan suara tegas, berhentilah bertindak di sini. Dimusnahkan. Petir penghakiman Tuhan. Ledakan. Kesengsaraan petir yang berkumpul di langit sepertinya telah menembus penghalang dan berenang ke bawah dengan gila-gilaan. Lei Yuan tidak menahan kekuatannya. Usaran awan petir yang menyelimuti langit langsung meletus dengan puluhan ribu sambaran petir. Di bawah tekanan guntur surgawi yang bergulir, pola listrik yang tak terhitung jumlahnya berputar mengelilinginya. Hukuman ilahi yang menakutkan dengan diameter lebih dari seratus kaki menembus langit dan menyerang kepala Cuhen. Sambaran petir ini mengumpulkan seluruh kekuatan Lei Yuan. Aura kematian yang kental menekan seperti meteorit. Petir raksasa yang menyilaukan itu seperti seekor naga raksasa yang merobek kehampaan, menyapu kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan segala sesuatu. Guntur merobek langit dan badai turun. Pada saat kritis ini, sosok darah raksasa yang sombong itu tiba-tiba membuka matanya. Mata di bawah mahkota tanduknya yang mendominasi bersinar dengan cahaya dingin seperti alam semesta yang kacau balau. Saat Raja Yama membuka matanya, Cuhen juga mengangkat matanya. Aura agung yang mampu mengguncang langit meletus seperti gunung berapi yang naik ke sungai surgawi. Aura yang dikeluarkan Cuhen seperti tsunami purba yang menerobos bendungan. Kekuatan yang menembus kekangan alam keabadian kuno menyapu seperti pusaran air, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Pada saat ini, semua orang merasakan tekanan kuat yang menimpa mereka. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya terdistorsi. Bayangan darah raksasa di belakang Cuhen mengulurkan lengannya yang tajam dan meraih petir menakutkan yang jatuh. Gemuruh. Ledakan yang sangat dahsyat dan memekakkan telinga terdengar, seolah-olah tangan iblis sedang memegangi langit. Saat kedua kekuatan bertabrakan, bintang-bintang di langit tiba-tiba meledak, dan berkas cahaya tak berujung hampir menembus kehampaan. Di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, sambaran petir yang sebanding dengan hukuman pemusnahan Tuhan itu langsung meledak. Aurora yang menusuk menyinari makam langit non-fase yang awalnya redup, membuatnya lebih terang dari siang hari. Cincin demi cincin cahaya menyilaukan menyebar ke segala arah. Nebula aurora semuanya jatuh ke telapak tangan raksasa Raja Yama. Langit akan runtuh, dan kehampaan pun ikut runtuh. Retakan yang dalam juga muncul di dasar pegunungan di bawahnya. Saat sambaran petir itu runtuh, wajah Lei Yuan dan suku suci petir menjadi pucat pasi. Jantung semua orang sepertinya berhenti berdetak. Melihat sosok muda yang berdiri di bawah sosok darah raksasa, yang auranya terus-menerus menembus batas aslinya, wajah semua orang dipenuhi ketakutan dan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1336 DENTANG Petir surgawi yang dahsyat meledak di langit. Aurora mempesona yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berkembang seperti nebula yang meledak. Pada saat ini, makam surgawi tanpa bentuk sepenuhnya diselimuti oleh badai petir yang dahsyat. Petir terus-menerus menyambar gunung dan sungai di bawahnya, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat bayangan darah raksasa yang menyerupai Dewa Iblis. Kekuatan tanpa batas mengendalikan langit. Sebuah telapak tangan yang mampu mengangkat langit secara langsung menghancurkan kesengsaraan petir yang membelah surga yang seperti hukuman ilahi yang dapat menghancurkan dunia. Kempat roh itu menyatu menjadi satu. Seolah-olah Tuhan tanpa batas telah muncul kembali di dunia. Lei Xiaolan, Lei Zixin, Lei Liu, Li Donghe, dan lainnya yang datang dari berbagai tempat semuanya sangat terkejut. Lei Yuan mengepalkan tangannya. Busur petir meluap dari telapak tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan niat membunuh yang mengerikan. Di bawah bayangan darah tanpa batas yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, aura berwarna darah yang sangat kuat muncul dari tubuh Chuhan. Aura agung yang tak ada habisnya melonjak di dalam tubuhnya. Kekuatan mengerikan yang memenuhi langit tidak hanya datang dari bayangan darah tanpa batas, tapi juga dari tubuh Chuhan. Chuhan tampaknya adalah tubuh raja tanpa batas. Aura mendominasi raja yang tak terlihat menghancurkan semua orang yang hadir. Santo, panggung Sein King. Melihat ruang terdistorsi di sekitar Chuhan dan aura yang tidak dapat diatasi, semua orang yang hadir merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Ini adalah aura yang tidak dimiliki oleh para ahli tahap abadi kuno. Hanya ahli Sein King Stage yang bisa melepaskan aura seperti itu. Saat semua orang masih terkejut, mata Chuhan tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya dingin. Ditemani aura yang sangat kuat, cahaya berwarna darah yang menempel di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi seperti tornado. Dalam sekejap, perban hitam yang membungkus tubuh dan anggota tubuhnya dengan cepat melebar. Dengan ledakan yang teredam, roh artefak berbisa dari pedang kaisar tanpa bentuk langsung dipaksa keluar dari tubuh Chuhan. Berdengung. Roh artefak yang tak terlihat segera berubah menjadi bayangan hitam dan terbang menjauh. Namun, saat hendak melarikan diri, Chuhan mengangkat lapak tangannya dan mengembunkan kelima jarinya. Arus balik yang kuat segera meletus. Aliran udara yang berputar-putar dan sangat dingin itu seperti sebuah tangan besar yang tak terlihat, yang dengan paksa menarik kembali jiwa pedang kaisar tak berwujud. Pada saat yang sama, semburan kekuatan melahap yang sangat kuat menyembur keluar dari telapak tangan Chuhan. Jiwa pedang kaisar tanpa bentuk tidak mampu melawan, dan di bawah tatapan semua orang yang semakin terkejut, jiwa itu berubah menjadi seberkas cahaya dan tersedot ke telapak tangan Chuhan. Seperti ikan paus yang menghisap air, bersih dan rapi. Jiwa artefak yang menyatu dengan tubuh Chuhan bergetar hebat, dan api hitam yang keras dan gelisah keluar. Detik berikutnya, dunia berguncang, langit berubah warna, dan semua senjata di dalam dan di luar makam surgawi non-fa semulai bergetar hebat. Puluhan ribu senjata ilahi sepertinya telah menerima semacam panggilan, mengeluarkan teriakan yang keras dan jelas. Bangun! Rantai besi yang menghubungkan pilar utama makam surga ke tanah bergetar hebat. Krune misterius yang bersinar dengan cahaya lembut yang aneh bergerak ke atas dan ke bawah rantai besi. Kemudian, semua rantai besi menjadi kencang, dan bergedip-gedip dengan cahaya yang indah. Ditemani oleh guncangan hebat di tanah, pemandangan yang tak terbayangkan muncul. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di pilar yang mengjulang tinggi di tengah makam surgawi non-fase. Retakan itu seperti kilat tidak beraturan, dengan cepat menutupi seluruh pilar. Apa yang sedang terjadi? Ini. Semua orang yang hadir kaget dan bingung, dan wajah semua orang dipenuhi kegugupan. Berdengung. Desir. Aura yang sangat dingin dan agung menyapu langit, dan sepuluh ribu sinar cahaya hitam keluar dari celah tersebut. Cahaya hitam membubung langsung ke sembilan langit, miring ke bawah ke bumi. Tepi tajam yang menyebabkan jantung berdebar-debar menyerbu. Cuh Hen berdiri tinggi di udara. Dia mengangkat satu telapak tangan ke arah pilar gunung, dan kelima jarinya tiba-tiba mengepal. Bang, suara ledakan besar terdengar, dan cincin cahaya hitam yang kuat melonjak ke segala arah dari dalam tubuh Cuh Hen. Bang, santai besi raksasa yang menghubungkan pilar ke tanah hancur berkeping-keping, satu demi satu, putus sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, cahaya hitam yang berasal dari dalam pilar itu seperti laut dalam yang tak dapat dibendung, menembus belenggu seribu tahun, merobek segel keabadian, menyebabkan pilar besar itu terbelah di tengahnya. Huo! Setiap orang yang menyaksikan adegan ini mau tidak mau menghirup udara dingin. Masing-masing dari mereka melebarkan mata. Mungkinkah itu bagian utama dari pedang kekaisaran non-fase? Senjata ilahi sebenarnya tersembunyi di dalam pegunungan. Pedang kekaisaran non-fase akan muncul kembali di dunia. Gemuruh! Semua orang merasa seolah dunia berguncang. Chuhen seperti iblis yang mengendalikan langit, memancarkan kekuatan yang tidak dapat diatasi. Dan pada saat ini, aura Tandar Abis berkobar lagi, dan puluhan ribu sinar petir keluar dari tubuhnya. Retakan! Tandar Abis tanpa ragu meluncurkan serangan kuat lainnya ke Chuhen, menyeret petir yang menyilaukan di belakangnya. Dia tahu betul bahwa pedang kekaisaran non-fase tidak boleh jatuh ke tangan Chuhen. Energi petir yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul di sekitar Tandar Abis, menciptakan badai yang mengguncang langit. Namun, dalam menghadapi serangan mematikan dan tanpa ampun dari Tandar Abis, Chuhen bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, mata dinginnya tertuju pada pilar di bawah. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh pedang kekaisaran non-fase. Lei Yuan berteriak, serangannya meningkat saat cincin petir dan cincin petir keluar dari tubuhnya. Namun, saat suara pihak lain memudar, mata Chuhen tiba-tiba terbuka. Dua sinar cahaya dingin keluar. Diiringi gejolak yang mencengangkan, banjir gelombang udara berwarna hitam menutupi langit dan menutupi bumi saat menyembur keluar. Gemuru, sebuah suara keras terdengar. Pilar gunung langsung terbelah menjadi dua. Kekuatan yang tak tergoyahkan dan luas menyerang. Sayap bayangan hitam sepanjang seribu kaki menerobos dinding batu, bergegas keluar dari gunung dan melesat ke arah langit. Itu adalah pedang kekaisaran non-fase. Mata semua orang terfokus, dan jantung mereka hampir berhenti. Gemuruh, kemunculan senjata dewa menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Aura hitam pekat muncul seperti api padang rumput. Di bawah kendali Chuhen, sayap bayangan hitam besar itu seperti kapal perang hitam yang berasal dari dunia prasejarah. Itu membangkitkan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan langsung menyerang lightning abis yang menyerang. Bang! Ledakan keras terdengar saat petir meledak. Meskipun kekuatan Lei Yuan lebih besar dari kilat, itu seperti gunung jika dibandingkan dengan sayap bayangan hitam. Dengan ledakan yang dahsyat, lingkaran petir yang menyelaukan meledak di udara seperti percikan api. Kekuatan yang sangat ganas turun, dan Lei Yuan seperti perahu kecil yang dihantam meteorit. Kekuatan petir yang menyelimuti tubuhnya langsung meledak berkeping-keping. Pada saat itu, ekspresi Lei Yuan berubah drastis dan kepanikan muncul di matanya. Bang! Dengan ledakan lain, tubuh Thunder Abis bergetar hebat saat dia memuntahkan setegup darah. Dia dikirim terbang. Kakak senior Thunder Abis. Lei Liu dan murid klan suci guntur lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Jangan berani-beraninya kamu bersikap sombong. Hentikan dia. Mata Lei Liu dan yang lainnya memerah karena marah. Mereka seperti binatang buas yang marah. Tanpa ragu-ragu, mereka semua melepaskan niat membunuh yang kuat dan mengepung Chuhan. Heh! Bibir Chuhan melengkung membentuk cibiran mengejek. Apakah kamu sangat ingin mati? Saat dia selesai berbicara, posisi Chuhan segera meninggalkan bayangan hitam. Ekspresi semua orang berubah dan mereka semua menoleh untuk melihat ke belakang Lei Liu. Lei Xiaolan berseru, di belakang. Sebelum dia sempat mengucapkan kata, wajah, aura dingin kematian menyelimuti dirinya seperti air laut dalam. Lei Liu sangat terkejut hingga dia bahkan tidak sempat berbalik. Bang, bila listrik ungu yang sangat tajam segera menembus dadanya dari punggungnya. Mata Lei Liu membelalak saat rasa takut memenuhi wajahnya. Aku membiarkanmu hidup sekarang. Kenapa kamu tidak mengerti? Suara mengejek itu terdengar seperti berasal dari dewa kematian. Lei Liu meraung putus asa, tidak. Bang. Petir ungu meledak di langit, dan tubuh Lei Liu terkoyak, meledak menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit. Murid klan suci guntur lainnya semuanya menjadi pucat seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Tapi Cuhan bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyesal. Satu demi satu, bayangan hantu muncul di udara. Satu demi satu, suara-suara berat yang teredam bertumpuk satu sama lain. Bola kabut berdarah meledak di udara. Darah menghujani dari langit, dan anggota tubuh yang patah berterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, tujuh atau delapan ahli alam abadi kuno, dipimpin oleh Lei Liu, tewas di tangan Cuhan. Cara yang kejam dan kejam seperti itu langsung mengejutkan hati setiap orang yang hadir. Lei Yuan, yang bahkan belum menstabilkan dirinya, sangat marah. Matanya hampir keluar dari rongganya. Bajingan, beraninya kau membunuh anggota klan Sein Gunturku. Cuhan mencibir, terus. Begitu dia selesai berbicara, sayap bayangan hitam besar sekali lagi melesat ke arah Lei Yuan dengan kecepatan sangat tinggi. Saat mereka bergerak, sayap bayangan hitam dengan cepat menyusut dan area yang ditutupi oleh api dengan cepat menyusut. Namun, aura yang mereka keluarkan semakin menakutkan. Udara terus-menerus terkoyak. Sayap bayangan hitam yang menyusut itu seperti sabit malaikat maut. Terluka parah, Lei Yuan kehilangan kemampuan untuk melawan. Kepanikan menutupi seluruh wajahnya. Berhenti. Pada saat ini, suara marah dan bingung Lei Zixin terdengar. Upil Cuhan membeku dan rasa dingin muncul di matanya. Setelah itu, fluktuasi energi yang aneh menyebar. Sayap bayangan hitam yang terbang menuju Lei Yuan tiba-tiba berubah menjadi awan api hitam. Cahaya hitam yang muncul dengan cepat menutupi sayap bayangan, membakarnya di langit. Namun sesaat kemudian, suara senjata tajam terdengar dari dalam awan api. Murid Lei Yuan mengerut. Empat pedang tajam yang bersinar dengan cahaya gelap menerobos cahaya hitam, meninggalkan empat jejak cahaya di belakangnya saat mereka terbang menuju Lei Yuan. Hai! Suara bilah tajam yang menembus daging terdengar jelas dan menusuk telinga. Hati semua orang bergetar hebat ketika serangkaian darah berceceran di udara. Empat pedang hitam telah menembus bahu dan paha Lei Yuan. Ah! Lei Yuan meraung. Desir. Dampak pedang menyebabkan Lei Yuan terseret ke belakang. Pada akhirnya, pedang itu menusuk ke tebing di belakangnya, sementara Lei Yuan dipaku ke tebing oleh keempat pedang itu. 1337 Suara mendesing. Pedang ki yang tajam dan kuat mengeluarkan suara yang mengerikan dan mengerikan. Empat pedang hitam yang ditembakkan dari awan yang menyala-nyala itu seperti paku panjang, masing-masing menembus bahu dan paha Lei Yuan dan memakukannya dengan kuat ke dinding gantung yang curam. Suara mendesing. Adegan ini menyebabkan pupil semua orang berkontraksi, jantung mereka bergetar, dan hampir tercekik. Mata Lei Yuan hampir keluar dari rongganya. Dia terkejut sekaligus marah, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh wajahnya berubah bentuk. Keempat pedang hitam itu berkedip-kedip dengan tanda kuno dan misterius. Pola seperti kabut tebal mengelilingi pedang, memberikan kesan bahwa itu adalah segel kuat yang tidak dapat disentuh. Nona Lei, apakah ini pendukung yang kamu andalkan? Sepertinya dia tidak berarti apa-apa. Suara dingin dan arogan yang dipenuhi arogansi memasuki telinga semua orang. Wajah Lei Zixin dan Lei Xiaolan menjadi pucat ketika mereka mendengar kata-kata arogan ini. Lei Zixin, khususnya seluruh tubuhnya gemetar. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepalanya untuk melihat Zixin. Dia berdiri di tepi dinding gantung. Lei Yuan terjepit di tanah tidak terlalu jauh darinya. Belum lama ini, pria ini masih berbisik di telinganya, mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendamnya atas semua penghinaan yang dia derita di negara kemenangan timur dan bahwa dia akan membunuh semua orang yang dia benci. Namun dalam waktu kurang dari setengah hari, pihak lain telah kehilangan mukanya seperti anjing liar. Badai datang terlalu cepat. Sedemikian rupa sehingga Lei Zixin tidak siap sama sekali. Tubuh Lei Zixin gemetar saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Sosok yang berdiri dengan bangga di kehampaan itu seperti seorang raja yang meremehkan rakyat jelata. Pada saat ini, rasanya sudah tidak asing lagi, seolah-olah pemandangan mimpi buruk di masa lalu terulang kembali. Jangan! Suara Lei Zixin bergetar gelisah, dan dia bahkan tidak bisa mendengar satu kata pun dengan jelas. Memohon padaku untuk tidak membunuhnya. Sudut mulut Chuhin melengkung. Ekspresinya sedikit main-main dan dingin. Dia memandang Lei Zixin yang ketakutan seperti jangkrik di musim dingin, dan berkata, Haha, Nona Lei, izinkan saya bertanya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berdiri di depan saya? Apakah saya memberi Anda harapan dengan tidak memusnahkan Istana Guntur Sein Anda saat itu? Apa perbedaan antara Anda dan semut di depan saya sekarang? Apa perbedaan antara mereka dan semut? Setiap kata menusuk hati seperti pisau tajam. Lei Zixin gemetar semakin gelisah. Kamu, jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku, dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap jauh ke dalam dagingnya. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku tidak akan melepaskanmu di masa depan. Hahaha, Chuhin tertawa terbahak-bahak, dan ruang di antara alisnya dipenuhi dengan rasa jijik. Kamu tidak mengizinkanku pergi. Dia berhenti sejenak dan menunjuk ke arah tander abis yang tergantung di tebing. Hanya karena sampah ini. Sampah. Dua kata dingin itu seperti palu yang menghantam gendang telinga semua orang yang hadir. Jenius yang berada di peringkat ke-37 dalam peringkat Winklut direduksi menjadi sampah dalam kata-kata Chuhin. Kata-katanya seperti tamparan bagi orang lain. Di sisi lain, Lei Yuan terbakar amarah. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang kuat. Dia mengertakan giginya dan berkata dengan kejam, dasar orang rendahan, klan suci gunturku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Kamu dan sekte di belakangmu akan tahu betapa mengerikannya kemarahan klan suci. Jika kamu berani menyentuhku, pusat kekuatan klan suci akan membantai seluruh sektemu. Tander abis meraung dengan keras. Ekspresinya sangat ganas. Aku hampir lupa bahwa kamu memiliki klan suci guntur di belakangmu. Kelopak mata Chuhin sedikit bergerak. Nada suaranya sebenarnya sedikit melunak. Aku benar-benar minta maaf. Aku ceroboh. Mohon maafkan aku. Saat dia berbicara, Chuhin dengan ringan mengangkat kelima jarinya dan sedikit membeku. Bersenandung. Seiring dengan gelombang energi yang stabil, empat pedang hitam yang menembus tubuh Tander abis perlahan ditarik keluar. Cek cek. Bilah tajam itu perlahan meninggalkan dinding batu yang kokoh dan dengan lembut meninggalkan bahu dan paha Tander abis. Semua orang tercengang. Chuhin mengaku kalah. Namun, hal ini tidak terlalu mengejutkan. Tidak ada sekte yang berani menyinggung klan suci, apalagi leluhur bela diri dengan latar belakang yang lemah. Melihat tatapan tenang Chuhin serta empat pedang hitam yang perlahan meninggalkan tubuhnya, Lei Yuan tertawa, tawa yang sangat liar dan tak terkendali. Hahaha, hahaha. Tawanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Jadi bagaimana jika dia kalah hari ini? Apa yang bisa dilakukan Tander abis padanya? Hahaha, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Siapa sebenarnya sampah di sini? Guntur abis tertawa keras. Ketika Lei Zixin, yang berada tidak jauh di belakangnya, melihat ini, secercah cahaya muncul di matanya. Namun, pada saat keempat pedang hitam terhunus, keempat pedang tajam itu tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya di udara dan menyatu seperti aurora, segera membentuk bila bayangan hitam yang tajam. Aku mohon maaf, hidupmu, aku akan mengambilnya. Zeng. Ketajaman yang tiba-tiba menyebabkan hati semua orang bergetar. Bila bayangan hitam itu berubah menjadi bayangan yang merobek udara dan menebas leher Tander abis seperti kematian itu sendiri. Hai. Suaranya yang tajam membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Pilar darah hangat menyembur ke langit. Saat tawa Tander abis tiba-tiba berhenti, sebuah kepala bundar segera dipisahkan dari tubuhnya dan terbang ke udara. Dentang. Semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka disambar petir, dan mereka semua gemetar ketakutan. Bang. Kaki Lei Zixin berubah menjadi jeli dan dia jatuh ke tanah. Cahaya di matanya bagaikan cahaya fajar yang ditelan kegelapan. Hilang tanpa bekas dan digantikan oleh hantaman keras. Seolah-olah seluruh penuhnya. Pada saat itu, dia seolah-olah jatuh ke dalam gua es yang tak berujung. Dia telah kehilangan semua martabatnya dan tidak ada apa-apa. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan Cuh Hen. Namun, dia sendiri yang menanggung semua ini. Bahkan sejak awal, itu semua karena dia. Wilayah Cakrawala kuno adalah titik awal konflik yang disebabkan oleh Lei Zixin. Dari kematian tragis Lei Minghao hingga kehancuran Istana Sein Guntur dan sekarang kematian Tander Abis, Cuh Hen seperti kutukan yang ditimpakan padanya. Mimpi buruk masa lalu terus terbangun. Semua penghinaan di masa lalu datang kembali. Dalam pertempuran hari ini, Cuh Hen sendirian mengalahkan Tander Abis dan yang lainnya. Itu seperti bagaimana dia sendirian membantai Istana Guntur Sein, menyebabkan Lei Zixin sekali lagi meringkuk di tanah dan menggigil. Membunuh hanyalah masalah menganggupkan kepala ke tanah, bagaimana bisa seseorang menghancurkan hati dan keinginannya. Pada saat itu, Cuh Hen telah langsung menghancurkan semua pikiran dan keinginan Lei Zixin untuk membalas dendam. Itu bahkan lebih kejam dan kejam daripada membunuh. Tander Abis, yang kepalanya telah terpisah dari tubuhnya, langsung jatuh dari langit. Tubuhnya berlumuran darah dan merupakan pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Namun, Cuh Hen bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Tatapannya menjadi dingin dan telapak tangannya bergerak. Dengan suara Wash bila bayangan hitam yang kuat melesat melintasi langit dan mendarat di telapak tangan Cuh Hen. Berdengung. Lingkaran cahaya hitam menyebar dari telapak tangan Cuh Hen dan bentuk bila bayangan hitam berubah dalam keadaan terdistorsi. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, ketajaman yang menakutkan dan tak tertandingi menyebar. Bila bayangan hitam di tangan Cuh Hen dengan cepat berubah menjadi serangkaian bentuk seperti tombak dingin, tombak, pedang, palu berat. Kemudian, kedua sisi bila itu berkedip dan akhirnya berubah menjadi pedang dewa yang muncul di antara keduanya. Surga dan bumi. Permukaan pedang ilahi diliputi oleh jejak cahaya hitam dan bagian tengah tubuh pedang berkedip dengan tanda hijau. Gagang pedangnya juga berkedip-kedip dengan pola hijau, dingin dan misterius, seperti pedang kaisar. Penampilannya agak mirip dengan pedang langit biru, namun kekuatan ilahi yang dilepaskannya terpisah dari langit dan bumi. Itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tak berbentuk dan tak berbentuk, ia memiliki banyak sekali bentuk dan fenomena. Cuh Hen memegang pedang pencarian tanpa bentuk dan mengarahkan ujungnya ke Lei Zixin dan Tander Abyss. Aura mendominasi seorang raja menyelimuti mereka. 1338 Angin bertiup kencang dan awan melonjak saat langit berubah warna. Ruang di dalam makam surgawi non-fase tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan hening. Pikiran semua orang juga menjadi agak stagnan. Makam surgawi non-fase, yang awalnya diselimuti awan gelap, kini senyap seperti pegunungan tak berpenghuni. Suasananya sangat aneh sehingga tidak ada yang berani berbicara dengan suara keras. Selain Lei Zixin dan Lei Xiaolan, klan Sein Guntur lainnya telah dimusnahkan sepenuhnya. Orang ke-37 dalam daftar profesional, eksistensi Sein King Realem telah meninggal di makam surgawi non-fase begitu saja. Tidak ada yang menyangka bahwa Lei Yuan, pembangkit tenaga listrik dengan garis keturunan tubuh Guntur Suci yang telah mencapai batas, akan dimakamkan di makam surgawi non-fase selamanya. Yang lebih tidak terduga lagi adalah orang yang membunuhnya adalah seorang bintang baru dari sekte Beladiri. Namun, dibandingkan dengan Lei Yuan dan orang lain yang kehilangan nyawa, Lei Zixin dan Lei Xiaolan yang selama tidak begitu optimis. Bukan hanya mimpi buruk yang meneram mereka belum hilang, malah menjadi semakin mengerikan. Mulai sekarang, mereka akan hidup dalam ketakutan dan gentar. Membunuh seseorang hanyalah masalah menganggupkan kepala ke tanah. Pukulan terhadap jiwanya dan trauma di hatinya sudah cukup bagi Lei Zixin untuk mengingat momen ini selamanya. Selama Cuhen ada, akan sulit baginya untuk mengangkat kepalanya lagi. Huh! angin dingin dan suram bertiup melalui tebing makam surgawi non-fase. Pada saat ini, Cuhen sudah pergi, hanya menyisakan kekacauan dan berbagai penonton yang tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Ria yang menakutkan, aku masih bisa merasakan hawa dingin merambat di punggungku. Itu benar, saya tidak menyangka dia akan menerobos ke alam Raja Suci di saat-saat terakhir. Kematian Lei Yuan sungguh tidak adil. Menurutku itu sama sekali tidak adil. Pernahkah kamu melihat seseorang yang bisa membunuh pembangkit tenaga listrik dari alam yang sama setelah menerobos ke alam Raja Suci. Anak laki-laki ini pasti sudah bersiap. Dapat dikatakan bahwa kekalahan Lei Yuan tidak bisa dihindari. Semua orang hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Jenius lain dalam daftar profesional, Li Dong He, juga melihat medan perang yang kacau dengan ekspresi yang rumit. Pilar-pilar yang patah, tanah yang retak, rantai yang putus, dan senjata-senjata yang berserakan. Setelah menyaksikan akhir yang menyedihkan dari Lei Yuan dan yang lainnya, Li Dong He tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Mungkin Cu Hen sudah melupakannya, atau mungkin dia mengabaikannya. Namun setidaknya dia berhasil mempertahankan hidupnya dan tidak mengikuti jejak Lei Yuan. Li Dong He menatap langit yang dipenuhi awan bergulung dan bergumam pada dirinya sendiri, daftar wind klut akan berubah drastis. Di tepi tebing curam, Cu Hen duduk bersila dengan tangan rata di atas lutut. Matanya sedikit terpejam, dan dia menarik dan membuang nafas secara merata, hampir dengan kecepatan yang sama dengan aliran udara di sekitarnya. Pada saat ini, dia seolah menyatu dengan langit dan bumi, seperti batu besar di sisi tebing, tak tergoyahkan dan tak bergerak. Pada saat ini, kesadaran spiritual Cu Hen telah sepenuhnya menembus ke dalam sifu esensi sejati. Di dalam istana ungu, matahari, bulan, dan bintang berputar, sungai dan hutan subur, dan kekuatan spiritual yang lebat seperti kabut tebal, memancarkan cahaya neon di bawah sinar cahaya yang indah. Dibandingkan ketika dia berada di tahap abadi kuno, sifu esensi sejati seperti wilayah sebuah negara besar. Vitalitas yang melimpah memenuhi setiap sudut dunia yang mandiri ini. Semangatnya indah, bebatuannya terjal, dan semua gunung, sungai, matahari, bulan, dan aura semua makhluk hidup hadir. Sungai besar energi asal sejati bagaikan sumber kehidupan, mengalir dengan aura yang agung. Hah! Tiba-tiba, ritme energi aneh menumpuk, dan sungai true essence seperti uap air yang menguap, ribuan serat tipis naik. Serat-serat lembut tersebut terjalin satu sama lain, kemudian menjelma menjadi wujud manusia. Dalam sekejap mata, jiwa suci istana ungu, yang identik dengan milik Cuhen muncul. Dibandingkan dengan tubuh padat, jiwa suci memiliki semacam kis spiritual yang luar biasa, dan matanya yang sedikit terbuka sepertinya menyembunyikan cahaya bintang, sangat terang. Cuhen bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam jiwa suci. Bukan hanya dari segi kekuatan, tapi dari segi keseluruhan level. Kekuatan jiwa suci tampaknya terintegrasi ke dalam setiap inci tubuhnya, dan tidak lagi terbatas pada esensi sejati Zifu. Fiu! Setelah menghela nafas panjang, Cuhen yang sedang bermeditasi perlahan membuka matanya. Kis spiritual di sekitarnya seperti ikan paus yang menghisap air, dan sedikit fluktuasi energi terpicu, menyebabkan ruang sedikit terdistorsi. Selamat, suara lembut wanita terdengar dari belakang. Cuhen sedikit mengangkat pandangannya dan membalikkan tubuhnya untuk melihat ke belakang. Di bawah pohon pinus di belakang tebing, sesosok tubuh tinggi dan langsing berjalan mendekat. Wajahnya yang indah penuh dengan ki spiritual, dan sepasang matanya yang seperti rubi sedikit mempesona. Saat mata mereka bertemu, mereka tidak bisa menahan senyum. Kamu telah mencapai alam Sein King, dan jalan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik sejati telah terbuka. Selamat. Cuhen sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Apa yang salah? Kenapa kamu begitu tenang? Mau King Li bertanya, sedikit terkejut. Dari ekspresi Cuhen, dia tidak tampak terlalu bersemangat. Kamu baik-baik saja, aku sangat senang. Jawab Cuhen. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan sosok arogan yang memancarkan aura gelap yang mengerikan. Bahkan jenius Sein King Realem dari sekte Han Yun, Yi Zhou, mengatakan bahwa kemungkinan dia dan Cuhen mengalahkan orang itu kurang dari 30%. Orang yang disebut Huang Fu Hao sebagai saudara senior Xiao Yao, bahkan telah membunuh seorang jenius lain dalam daftar bintang hanya dengan satu gerakan dari jarak 100 mil. Melihat mata Cuhen yang sedikit tajam, Mo King Li mengangkat alisnya, tetapi tidak melanjutkan bertanya. Jelas sekali, selama dia mengejar jiwa pedang raja tak berwujud, Cuhen pasti menemui sesuatu yang tidak diketahui. Dan pertemuan ini pasti telah merangsang beberapa emosi sensitifnya. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Mo King Li bertanya. Lumayan, aku merasa kekuatan yang mengalir di tubuhku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cuhen sedikit mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Dengan suara retakan ringan di buku jarinya, angin topan yang tak terlihat menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Seorang Master Realem Sein King yang bisa menampilkan kekuatan yang menghancurkan bumi hanya dengan lambayan tangan bisa disebut Master Sejati. Mo King Li tersenyum ringan, itu karena jiwa suci rumah ungu mu tidak lagi ada hanya di Istana Ungu Yuan Sejatimu. Kekuatan jiwa suci telah menyatu dengan tubuhmu. Oh, Cuhen sedikit bingung, perubahan apa lagi? Peran jiwa suci berada di luar imajinasimu. Setelah mencapai alam Raja Suci, kekuatan jiwa suci akan terwujud secara bertahap. Selain memperkuat Yuan Sejati, itu juga akan menyatu dengan tubuhmu. Bahkan jika tubuhmu adalah rusak parah, atau anggota tubuhmu hancur, kamu dapat membangunnya kembali. Perbaikan tubuh. Mata Cuhen berbinar. Ya, saat kultifasimu menjadi lebih kuat, jiwa suci akan dapat menyatu sempurna dengan tubuhmu. Seiring dengan kemajuanmu, tidak hanya anggota tubuhmu yang dapat tumbuh kembali, bahkan organ dalammu yang rusak pun akan dapat diperbaiki. Jika kamu mencapai puncak alam Raja Suci, bahkan jika tubuhmu hancur, selama jiwa sucimu tidak hancur, kamu dapat terus ada di dunia ini dan menunggu kesempatan untuk dibangkitkan. Mendengar kata-kata Mo Qingli, hati Cuhen tergerak. Sekalipun tubuhnya hancur, jiwa suci masih bisa bertahan. Dalam arti tertentu, ini hampir abadi. Apa yang ada di atas alam Sein King? Cuhen bertanya dengan lembut. Mo Qingli berhenti sebentar, mata merahnya menatap tajam ke mata orang lain. Bibir merahnya sedikit terbuka, dengan jelas melontarkan beberapa kata. Alam Raja Suci yang agung. Alam Raja Suci yang agung. Kedengarannya hanya ada perbedaan satu kata dengan alam Sein King, namun dari nada dan ekspresi Mo Qingli, itu sudah cukup untuk menunjukkan perbedaan besar di antara keduanya. Saat ini dirimu masih terlalu jauh dari langkah itu. Saat ini, jiwa sucimu baru saja menyatu dengan tubuhmu. Aku khawatir akan sulit bagimu untuk menumbuhkan kembali anggota tubuhmu yang patah, apalagi keabadian. Mo Qingli menuangkan seember air dingin ke tubuhnya. Cuhen dengan canggung mengusap hidungnya dan tersenyum. Tak lama setelah itu, dia dengan santai bertanya, berapa level kultivasi Anda di puncak? Melihat mata penasaran Cuhen, Mo Qingli berbalik. Tatapan rumit muncul di matanya. Aku hanya selangkah lagi dari alam Raja Suci Agung. Cuhen jelas terkejut. Hanya selangkah lagi dari alam Great Saint King. Sayang sekali. Mo Qingli tidak menanggapi, sedikit kesuraman muncul dari alisnya, seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu dan menjadi linglung sesaat. Tapi aku percaya padamu, Cuhen berdiri dan berkata dengan serius, tidak akan lama sebelum kamu kembali ke puncakmu. Mo Qingli tertegun sejenak. Ketika mata mereka bertemu dan dia menerima ketulusan di mata Cuhen, hatinya sedikit tergerak. Segera, Mo Qingli melihat ke samping dan berkata, aku baru saja hendak mengatakan ini. Saya pikir kita harus bertindak secara terpisah untuk sementara waktu. Hem, mengapa? Chaos Demon Domain adalah reruntuhan yang ditinggalkan 10.000 tahun yang lalu, dan memang ada banyak warisan kuat yang tertinggal. Jika kita bertindak secara terpisah, kita akan memiliki lebih banyak peluang. Mo Qingli menjelaskan. Cuhen mengangguk. Sekarang setelah dia mencapai alam Saint King, dia yakin bahwa tingkat kultifasi Mo Qingli pasti akan lebih tinggi dari miliknya. Jika keduanya ingin menerobos lagi, sumber daya yang mereka butuhkan pasti tidak akan sama. Daripada melakukan itu, lebih baik bertindak sendiri-sendiri, yang juga akan memberi Mo Qingli lebih banyak kesempatan untuk memulihkan kekuatannya. Oke, hati-hati, kata Cuhen. Mo Qingli menatapnya penuh arti, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Sebelumnya, di makam surgawi non-fase, dia merasakan aura Cuhen agak dingin, apalagi saat dia membunuh Lei Yuan dan yang lainnya, ada semacam aura pembunuh. Terlebih lagi, aura pembunuh ini sepertinya mirip dengan aura yang menyebabkan pembantaian di Provinsi Kemenangan Timur. Mungkinkah kekuatan Dewa Iblis di tubuh Cuhen telah bangkit? Mungkinkah aura pembunuh Kitian Ling tidak dapat ditekan lagi? Jejak raguan muncul di hati Mo Qingli. Jika memang demikian, apa alasan dibaliknya? Atau hanya karena dia baru saja mendapatkan kekuatan limitless? Titik-titik. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tidak tega berpisah denganku, kata Cuhen sambil tersenyum. Mo Qingli pulih, melihat penampilan lembut pihak lain, tersenyum sedikit, dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa dia mungkin terlalu memikirkan sesuatu. Bagaimanapun, ketika kekuatan Kitian Ling meletus, itu jauh lebih dari ini. Baiklah, kalau begitu ayo berpisah dulu, kata Mo Qingli. En, Cuhen mengangguk setuju, saya harap ketika Anda kembali, kekuatan Anda akan kembali ke puncaknya. Mo Qingli tersenyum lalu berkata, Baiklah, ada satu hal lagi yang ingin kuberikan padamu. Apa itu? Begitu suaranya turun, Mo Qingli mengangkat tangan putih gioknya dan semburan aura luar biasa meledak. Berkas cahaya yang saling terkait meluap dari telapak tangannya. Asteris siapa? Siapa? Suara kekerasan menyebar, mata Cuhen melebar, dan dia tanpa sadar berseru, ini adalah Petir surgawi api neraka. Busur listrik yang bergerak sembarangan sama aktifnya dengan naga bertanduk kecil. Busur listrik, yang dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat, diayunkan dengan api hijau tua. Ini adalah kekuatan yang sebelumnya dikendalikan Lei Yuan, Petir surgawi api neraka. Namun, petir surgawi api neraka, di tangan Mo Qingli sedikit istimewa. Di tengah-tengahnya ada nyala api hijau yang berkelap-kelip yang terus-menerus meluap dengan kekuatan petir, memberikan kesan bahwa itu adalah sumber kekuatan yang kecil. Titik-titik. Bagaimana ini bisa terjadi? Chu Hen bahkan lebih terkejut lagi. Itu adalah jenis benda petir ilahi yang spesial, jadi aku dengan mudah mengambilnya kembali. Mo Qingli meliriknya dengan sedikit jijik. Petir surgawi api neraka, adalah kekuatan dahsyat yang berasal dari perpaduan garis keturunan tubuh suci dan api neraka yang berumur ribuan tahun. Terutama dibawa upaya seumur hidup Lei Yuan untuk memperkuatnya, itu telah memadatkan jiwa petir menjadi benda suci dengan tingkat yang sama dengan hati petir. Chu Hen, tidak tahu apa itu, jadi dia mengabaikannya. Dan Mo Qingli tidak akan seperti dia. Dia memiliki mata tetapi tidak dapat melihat permata emas. Jika Mo Qingli tidak mengambilnya, petir surgawi jantung api neraka akan diambil oleh orang lain atau perlahan menghilang bersama dengan mayat Lei Yuan. Titik-titik. Awalnya aku ingin menyimpannya untuk diriku sendiri, tapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk mengikutimu. Mo Qingli dengan santai melemparkan petir surgawi hati api neraka ke Chu Hen. Chu Hen mengangkat tangannya dan menerimanya. Merasakan kekuatan di telapak tangannya yang liar seperti binatang buas, dia mengangkat pandangannya dan berkata, kamu bisa menyimpannya sendiri. Tidak perlu, memperbaikinya membutuhkan waktu. Itu akan lebih mudah bagimu. Tetapi, aku pergi, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Tanpa menunggu Chu Hen selesai, Mo Qingli berbalik dan pergi. Perkikan. Teriakan burung yang cerah terdengar di langit. Sosok ilusi burung mitos terbang melintasi langit, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit. Melihat sosok itu menghilang ke cakrawala, sudut mulut Chu Hen melengkung menjadi senyuman tipis. Terima kasih. 1339 Setelah berpisah dari Mo Qingli di dekat makam surgawin non-fase, Chu Hen tidak berhenti sama sekali. Dia mengikuti tim marsial sekte dan bersiap untuk berkumpul. Setelah menunda selama berhari-hari, dia tidak tahu apakah sekte bela diri telah tiba di lokasi reruntuhan warisan. Selain itu, dia tidak tahu apakah Long Suan Suang dan Ye Yao telah kembali. Menghitung waktu, seharusnya sudah waktunya bagi Ye Yao untuk berangkat ulang. Memikirkan hal ini, Chu Hen mau tidak mau mempercepat langkahnya. Suara mendesing. Sosoknya seperti kilat. Di langit di atas hutan lebat, Chu Hen terbang melintasi langit seperti sambaran petir, menggambar cahaya pesawat ulang alik yang tajam. Dibandingkan dengan kecepatan alam abadi kuno, itu benar-benar tak tertandingi. Setelah melangkah ke alam Raja Suci, kecepatan gerakan Chu Hen 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Terlebih lagi, kenam indera dan persepsinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam radius ratusan mil, pergerakan rumput sekecil apapun pun berada di bawah persepsi Chu Hen. Pegunungan dan sungai di depannya sangat indah, pegunungannya curam, dan lembah sungai yang datar seperti naga yang berjongkok di tanah. Chu Hen merasakan cakrawalanya melebar, dan pikirannya menjadi segar. Aura suram dan ganas yang menumpuk di hatinya telah menghilang dengan tenang. Tiba-tiba, terdengar suara kecil dari kedalaman hutan yang sunyi di bawah. Tanpa sadar melirik ke atas, melalui dahan yang rimbun, samar-samar dia bisa melihat beberapa mayat manusia berserakan di hutan melalui celah dedaunan. Mata Chu Hen sedikit menyipit. Meski melihat orang mati dalam perang suci adalah hal yang wajar, namun kewaspadaan di hatinya tetap membuatnya terbang turun dan melompat ke dalam hutan. Saat dia mendarat di tanah, bau darah di udara membuat Chu Hen mengerutkan kening. Sekilas, ada mayat di mana-mana. Setidaknya ada 20 hingga 30 mayat. Darah kering membeku di tanah, membentuk garis-garis merah tua. Melihat pemandangan di depannya, pupil Chu Hen sedikit menyusut, dan wajahnya menjadi serius. Di antara orang-orang ini, ada banyak yang mengenakan pakaian khusus dari sekte bela diri. Chu Hen, kakak muda Chu Hen. Tepat pada saat ini, suara yang sangat lemah memasuki telinga Chu Hen seperti dengungan nyamuk. Chu Hen melihat ke samping dan melihat seorang pria berlumuran darah di sisi rawat tidak jauh di sebelah kirinya. Bahu kanannya hampir hilang, dan dia kesulitan menggerakkan tubuhnya yang patah. Chu Hen bergegas mendekat dan membungku untuk membantunya berdiri. Namun, lukanya fatal dan tidak ada harapan untuk menyelamatkannya. Junior, Junior Broter Chu Hen, kamu, kamu, kamu akhirnya sampai di sini, melihat Chu Hen, mata orang itu berbinar, kamu, kamu baik-baik saja, sungguh, sangat hebat. Saat pria itu berbicara, dia mengulurkan lengannya yang berlumuran darah dan berlumpur dan memegang telapak tangan Chu Hen dengan tangan gemetar. Ayo, saudara muda Chu Hen, sekte bela diri, sekte bela diri sudah selesai. Cepat pergi, kamu, kamu adalah harapan kami, cepat pergi. Mendengar kata-kata pihak lain yang terputus-putus namun sangat mendesak, kilatan dingin muncul di mata Chu Hen. Siapa ini? Dia dengan dingin berteriak. Ling, sekte lingyun. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan saat dia selesai mengucapkan tiga kata ini, kepala pria itu jatuh tak berdaya ke tanah. Satu tangannya masih memegang rat telapak tangan Chu Hen. Kata-kata nasihat terakhirnya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Sekte lingyun. Saat tiga kata ini masuk ke telinganya, mata Chu Hen menjadi setajam pisau. Meskipun Chu Hen hanya mendengar Wang Li dan yang lainnya menyebutkan tiga kata ini sekali, itu sudah cukup baginya untuk mengingat sekte ini. Sekte lingyun sangat kuat. Selama ribuan tahun, mereka telah menggunakan kekerasan untuk menaklukkan sekelompok sekte dan klan tingkat menengah ke atas untuk terus memperluas kekuatan mereka sendiri. Perilaku seperti ini, yang hampir seperti menelan ikan paus, membuat sekte lingyun berkembang sangat cepat. Mereka bahkan semakin dekat dengan istana Dewa Perang. Permusuhan antara sekte lingyun dan sekte beladiri berawal dari sini. Di antara kekuatan kelas satu di Midland, sekte beladiri bisa dikatakan memiliki sejarah terpendek. Secara alami, mereka menjadi target dari sekte lingyun. Namun, penolakan sekte beladiri juga membuat sekte lingyun membenci mereka. Dalam, monster dengan saint pisik tingkat tertinggi yang terbatas. Barisan seperti itu sangat menarik perhatian di antara banyak pasukan kelas satu pada saat itu. Namun, tim dengan potensi besar seperti itu sebenarnya telah mengalami pukulan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama Perang Suci Terakhir. Lebih dari 2 per 3 dari ribuan murid sekte beladiri terbunuh atau terluka. Hal yang paling kejam adalah semua jenius dengan saint pisik terbatas telah dihancurkan budidayanya, tanpa kecuali. Tanpa diragukan lagi, ini merupakan pukulan fatal bagi sekte beladiri. Bagi para murid dengan potensi tak terbatas dan dengan susah payah menempuh jalur seni beladiri, ini lebih kejam daripada kematian. Dan penyebab semua ini tidak lain adalah sekte lingyun. Balas dendam yang ditargetkan hampir menghancurkan sekte beladiri. Jika pemimpin sekte beladiri, Dongfang Hengzi, tidak berjuang dan menciptakan benda ajaib seperti alam mimpi bintang, sekte beladiri mungkin sudah lama hancur. Sudah lebih dari 100 tahun sejak Perang Suci Terakhir. Permusuhan antara sekte lingyun dan sekte beladiri sekali lagi berlanjut hingga hari ini. Sekte lingyun harus membuat sejarah terulang kembali. Sekali lagi, sekte beladiri terjebak dalam api dan air. Dalam sekejap, rasa dingin yang menusuk tulang muncul di mata Chuh Heng. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kakak laki-laki di depannya, yang bahkan tidak bisa dia panggil, tapi ingin dia pergi secepat mungkin. Mata Chuh Heng tidak bisa menahan rasa dingin. Chuh Heng dengan lembut meletakkan lengan kakak laki-lakinya. Permusuhan di hatinya seperti nyala api yang menyala, perlahan membara. Pada saat ini, disertai dengan teriakan tajam dan raungan panik yang marah, samar-samar mencapai telinga Chuh Heng dari kedalaman hutan. Mata Chuh Heng menjadi dingin, dan sepertinya ada cahaya ungu berkedip di pupil matanya yang dalam. Lari, Wu laur, jangan mati di depanku. Apa yang kamu bicarakan, Ding Xiao Yun? Peramal berkata bahwa saya, Wu Mian, akan hidup setidaknya delapan ratus tahun. Benar-benar, jika Anda bisa hidup delapan ratus tahun, maka saya pasti bisa hidup sembilan ratus tahun. Lebih dari selusin sosok yang tergesa-gesa melarikan diri ke hutan seperti kawanan binatang. Sosok mereka babak belur dan babak belur, serta banyak luka di tubuh mereka. Darah terus-menerus membasahi pakaian mereka, berubah menjadi bercak darah. Bang! Sesosok tubuh halus tersandung dan terpeleset, jatuh ke tanah tanpa daya. Xiao Yan, seorang pria kurus yang terengah-engah buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Monyet liar, aku kehabisan tenaga. Jangan khawatirkan aku, aku tidak bisa berjalan lagi. Wanita lembut itu hampir putus asa. Wajahnya pucat, seolah dia tidak ingin berjuang lagi. Kami tidak akan meninggalkanmu, biarkan aku menggendongmu, seorang pria kuat berkata dengan cepat. Tidak, gerbang besi, kamu juga terluka. Aku akan menyeretmu ke bawah. Jangan bicara omong kosong. Wu Mian dan Ding Xiao Yun juga buru-buru berbalik. Kami akan membantumu. Suara mendesing. Sebelum dia sempat mengatur napas, hembusan udara dingin yang mengerikan dan menusuk menyapu dari belakang seperti aliran deras. He he, aku sudah menyusulmu. Kamu harus berlari lebih cepat, tikus kecil. Tawa aneh yang penuh ejekan itu seperti sekelompok kucing yang bermain-main dengan hausi. Mereka tidak terburu-buru untuk membunuh mangsanya, tetapi menyiksanya secara perlahan, menyebabkannya jatuh ke dalam keputus asaan karena ketakutan. Kelompok bajingan ini, mata orang-orang dari sekte bela diri menjadi merah karena marah. Desir, desir, desir. Aliran udara terus-menerus bersiul, dan sosok yang memancarkan aura dingin keluar dari hutan. Mereka memegang senjata berbentuk rantai di tangan mereka, dan ada pisau melengkung yang diikatkan ke ujung rantai. Seolah-olah orang di depan mereka tidak ada bedanya dengan mangsa di hutan. Sepertinya ada yang mengutukku. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. He he. Salah satu dari mereka menyeringai dingin. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan rantai di tangannya terbang seperti naga panjang. Ci, senjata tajam itu menembus daging, dan bersamaan dengan tangisan menyakitkan dari murid sekte bela diri, bila di ujung rantai menusup jauh ke bahu murid itu. Ah. Murid sekte bela diri dengan paksa diseret kembali seperti seekor binatang yang menunggu untuk disembelih. Meninggalkan jejak darah di tanah. Mendengar teriakan rekannya di belakang mereka, orang-orang di depan bergumul dalam hati. Masing-masing dari mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Ayo pergi. He he. Aku menangkap satu lagi. Orang itu tertawa bangga. Sisanya milikku. Itu belum pasti. Orang-orang di belakang mereka sepenuhnya menganggap pengejaran ini sebagai permainan pembunuhan, dan masing-masing dari mereka memiliki senyuman jahat di wajah mereka. Kamu harus memilih tempat yang baik untuk bereinkarnasi di kehidupanmu selanjutnya. Jangan cukup bodoh untuk masuk ke sekte bela diri lagi. He he. Dua sosok terbang di udara sambil melambaikan rantai di tangan mereka. Orang-orang dari sekte bela diri sangat marah dan ketakutan ketika aura berbahaya dengan cepat mendekati mereka. Swash-swash. Saat rantai besi itu hendak mengaitkan kesasarannya, dua panah cahaya mengalir yang sangat tajam tiba-tiba terbang keluar dari semak-semak di sampingnya. Cici. Darah berceceran di mana-mana, dan panah cahaya yang mengalir menembus tenggorokan kedua pengejarnya. Ah. Ceritan pendek dan tergesa-gesa bergema, dan keduanya jatuh ke tanah. Ah. Darah muncrat dari tenggorokan mereka seperti air mancur. Eh. Masih ada haosi yang tidak jujur yang bersembunyi. Melihat rekan mereka yang jatuh, orang-orang dari sekte lingyun di belakang mereka memasang ekspresi dingin. Tatapan pemimpin itu dingin. Dia kemudian mengangkat tangannya, dan kekuatan telapak tangan yang ganas dan sombong menyapu. Bang. Batuan meledak, rumput dan pepohonan rata. Bahkan lebih dari sepuluh pohon meledak, dan sesosok tubuh halus terlempar sejauh puluhan meter. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. He hei, itu haosi perempuan yang lembut. Orang-orang dari sekte lingyun tertawa sinis. Itu kakak senior Ning Yu. Oh tidak. Murid sekte bela diri yang berlari di depan merasa cemas. Ning Yu. Dia adalah seorang jenius yang menduduki peringkat ke-12 di papan peringkat surga bela diri sekte bela diri sebelumnya. Keterampilan pembunuhannya sangat unggul. Anak panah yang dia lepaskan adalah Crystal Origin Eros, dan memiliki daya tembus yang kuat. Namun, Ning Yu telah kehilangan keanggunan seorang pembunuh terkemuka. Terluka parah, dia tampak seperti anak serigala yang terluka. Wajah aslinya yang cantik dan halus kini berlumuran darah, dan panah indah yang dia gunakan juga jatuh ke samping. Meskipun dia berada dalam situasi putus asa, tidak ada rasa takut di mata Ning Yu. Saat dia menyelamatkan temannya, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Hei hei, ini pertama kalinya aku membunuh wanita kecil yang begitu lembut. Aku sedikit enggan. Pemimpinnya tidak terburu-buru mengejar orang-orang yang berlari di depan. Sebaliknya, dia mendekati Ning Yu langkah demi langkah. Ning Yu menggigit bibir merahnya begitu keras hingga darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bunuh saja aku jika kamu mau. Hentikan omong kosongmu. Hei hei, kamu sudah mengirimkan dirimu kepadaku. Apa menurutmu aku akan membunuhmu begitu saja? Senyuman sang pemimpin membuat seseorang merinding. Pada saat yang sama, Wu Mian, yang berjalan di depan, tiba-tiba berbalik seolah dia sudah gila. Energi asal sejati di tubuhnya meledak tanpa syarat apapun. Kengerian muncul di Ding Xiaoyun, monyet liar, dan yang lainnya. Wu Mian. Aku akan bertarung dengan mereka, mata Wu Mian memerah. Dia sangat marah sambil berteriak, Saya, Wu Mian, telah menjadi sampah sejak saya masih muda. Kematian saya tidak menjadi masalah. Jangan pedulikan saya. Wu Mian. Ayo pergi. Jangan biarkan aku mati sia-sia. Wu Mian sangat marah seperti serigala gila. Energi asal sejatinya yang kuat menyelimuti sekelilingnya seperti angin puyuh saat dia menerkam orang-orang dari sekte Lingyun. Ding Xiaoyun, monyet liar, dan anggota sekte bela diri lainnya sangat marah. Air mata darah hampir mengalir dari mata mereka. Orang-orang dari sekte Lingyun tampak menghina. He he, ini menarik. Karena keberanianmu terpuji, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Pemimpin itu memandang Wu Mian seolah-olah sedang melihat seekor semut. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan dengan, weng, gelombang ki yang dahsyat menumpuk, dan aura seperti semburan langsung menghancurkan kekuatan batin sejati di luar tubuh Wu Mian. Ekspresi Wu Mian berubah drastis. Dia langsung jatuh ke dalam bayang-bayang malaikat maut. Setelah itu, telapak tangan yang megah runtuh seperti gelombang besar. Wu Mian bisa mencium aroma kematian. Wu Mian. Ding Xiaoyun dan yang lainnya sangat marah. Bahkan Ningyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Pada saat itu, angin topan yang secepat badai melanda. Bang! Sebuah ledakan besar bergema ke segala arah. Tanah retak dan meledak. Batuan diubah menjadi bubuk dan gelombang udaranya kuat. Telapak tangan yang menerkam ke arah Wu Mian hancur kurang dari 2 meter darinya. Apa? Semua orang terkejut. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, detik berikutnya, terdengar suara teredam lagi. Pemimpin kelompok dari sekte Lingyun langsung meledak menjadi kabut darah. Seluruh tubuhnya meledak berkeping-keping. Anggota badan dan tubuhnya tersebar di semua tempat. Dentang! Sepertinya ada badai petir yang bergulung antara langit dan bumi. Ningyu, Wu Mian, Ding Xiao Yun, dan yang lainnya menyipitkan mata dan hati mereka bergetar. Terselubung dalam topan true essence yang kacau, di depan Wu Mian, ada sosok yang berdiri tegak seperti tombak dingin. Aura sedingin es menyebar, dan tekanan tak terlihat membuat siapapun tidak bisa bergerak. Untaian pola cahaya ungu mengalir keluar dari tubuhnya, dan garis tajam wajah tampannya menunjukkan ketajaman Guilotin. Chu Hen! 1340! Bang! Tanah terbelah dan bebatuan hancur berkeping-keping. Aura yang sangat dingin itu seperti aura seorang raja yang langsung menghancurkan seluruh area. Pusaran energi sejati yang kacau itu seperti pusaran air kecil yang berputar. Setiap orang yang tertekan oleh aura ini sampai pada titik di mana mereka tidak bisa bergerak, mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Kabut berdarah berputar-putar saat keempat anggota badan yang meledak terbang sembarangan. Orang-orang dari sekte bela diri serta orang-orang lain dari sekte Lingyun semuanya tercengang. Chu Hen! Ning Yu mengepalkan kedua tangannya saat wajahnya yang berlumuran darah tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring. Wu Mian! Yang berdiri di belakangnya, seluruh tubuhnya gemetar. Melihat sosok familiar itu, bayangan kematian yang menyelimuti Wu Mian segera menghilang sepenuhnya. Sepertinya peramal itu tidak membohongiku. Wu Mian seperti balon kempes karena seluruh tubuhnya hampir roboh. Namun, pusaran sedingin es itu menjadi semakin kuat saat aura amat buruk yang tak berbentuk menyebar seperti arus dingin dari laut dalam saat ia mengalir menuju orang-orang lain dari sekte Lingyun. Wajah orang-orang dari sekte Lingyun sudah pucat karena mereka benar-benar kehilangan rasa hina dan hina yang mereka alami sebelumnya. Kamu, siapa kamu? Orang yang berdiri paling depan bertanya dengan suara yang dalam. Sudut mulut Chuhen sedikit terangkat saat cahaya dalam dan dingin muncul di matanya. Pergilah bertanya pada Raja Neraka. Begitu dia selesai berbicara, Chuhen mengangkat telapak tangannya dan memadatkannya. Saat kelima jarinya tertekuk, gelombang kekuatan yang memancarkan aura kuno menyebar. Setelah itu, pedang bayangan hitam ilusi ditembakkan secara eksplosif. Seluruh tubuh pedang bayangan hitam itu dikelilingi oleh polaki yang padat. Setelah dilepaskan, udara segera mengeluarkan suara gemetar yang sangat gelisah. Hai! Tanpa kemampuan untuk bereaksi, pedang bayangan hitam itu langsung menembus dada orang itu. Aliran udaranya seperti suntikan, darah segar mengalir deras ke punggung. Luka yang terbuka dengan cepat meluas. Pupil mata orang itu menyusut dengan keras saat dia menjerit pendek dan tergesa-gesa. Kekuatan tirani yang berasal dari pedang bayangan sekali lagi menghancurkan tubuh lawan. Dalam sekejap, orang-orang yang tersisa benar-benar ketakutan. Mereka bahkan tidak memiliki niat untuk tinggal lebih lama lagi karena hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak mereka. Mundur. Pergi. Namun, bagaimana mungkin Cuhan membiarkan mereka pergi begitu saja? Pada detik yang sama ketika orang-orang dari sekte Cloud Soaring berbalik, disertai dengan ruang yang terdistorsi, aura sedingin es menyelimuti mereka. Api ungu yang muncul entah dari mana seperti gelombang tsunami yang meninggi, langsung menerkamnya. Ah! Ceritan melengking bergema di hutan yang gelap. Daging dan darah lebih dari sepuluh orang menguap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dalam api ungu iblis. Mereka dibakar menjadi tulang kering, dan akhirnya berubah menjadi debu dan puing, menghilang tanpa bekas. Dalam sekejap, dia telah membunuh lebih dari sepuluh ahli dari sekte Lingyun. Posisi pemburu dan pelarian telah berubah. Melihat ini, Wu Mian, Ding Xiao Yun dan murid leluhur bela diri lainnya menghela nafas lega. Mata mereka yang memerah dipenuhi dengan kegembiraan. Segera setelah itu, semua orang bergegas menuju Chu Hen. Adik Chu Hen, kamu kembali. Saudara muda Chu Hen, senang sekali kamu baik-baik saja. Kemana saja kamu hari ini. Ketika mereka melihat Chu Hen, mata mereka samar-samar menunjukkan sedikit cahaya. Meskipun pemimpin perang suci ini adalah Kiyu Singyi, setelah pertempuran dengan klan ilahi lima elemen, Chu Hen telah menjadi inti sejati di hati mereka. Chu Hen melihat kembali ke kerumunan, ekspresinya sama sekali tidak santai. Di mana yang lainnya? Dia bertanya. Mata semua orang langsung redup, diselimuti kesuraman yang tidak bisa diselesaikan. Sudah berakhir, leluhur bela diri kita benar-benar sudah tamat. Seorang murid bergumam, seluruh tubuhnya tenggelam dalam kesedihan. Wu Mian, Ding Xiao Yun dan yang lainnya mengertakkan gigi, mata mereka dipenuhi kebencian. Dua hari yang lalu, kami disergap oleh Soaring Cloud Sek dalam perjalanan kami, segera, mata seorang murid sekte seni bela diri bersinar dengan cahaya dingin ketika dia menceritakan, karena perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak, kami dengan cepat dikelilingi oleh Soaring Cloud Sek. Situasinya terlalu kacau, dan kakak senior Kiyu tidak punya cara untuk membalikkan keadaan. Dia hanya bisa memberi perintah kepada kami untuk keluar dari pengepungan dengan sekuat tenaga. Hanya sedikit dari kita yang selamat. Hanya sedikit dari kita yang selamat. Mereka tidak berani percaya bahwa kata-kata ini akan keluar dari mulut Kiyu Singi. Betapapun sombongnya dia, dia berani menyatakan perang melawan klan ilahi lima elemen sendirian. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam situasi di mana tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan. Benar-benar membuat putus asa. Di mana mereka, Chu Hen bertanya dengan dingin. Wu Mian, Ding Xiao Yun dan yang lainnya menggelengkan kepala. Lake of Desolation, suara wanita yang dingin datang dari belakang Chu Hen. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Ning Yu menatap Chu Hen dengan tekat. Saat aku melarikan diri, semua orang terjebak di danau kehancuran. Sekte Cloud Soaring sepertinya tidak terburu-buru untuk menyingkirkan kita. Mereka tidak terburu-buru menyingkirkan semua orang. Mengapa? Karena mereka sudah lama dicegat, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menyerang. Tidak mungkin, Ding Xiao Yun mengepalkan tangannya, ekspresinya agak ketakutan. Yang lain awalnya tercengang, lalu bereaksi. Anjing-anjing sialan ini. Mereka ingin menggunakan trik yang sama lagi, untuk menghancurkan semua batas garis keturunan fisik suci. Mereka terlalu kejam. Kemarahan, kebencian, serta kengganan dan ketidakberdayaan yang besar, melonjak ke dalam hati setiap orang. Selama perang suci sebelumnya, sekte Cloud Soaring telah menggunakan metode tidak manusiawi dan kejam ini untuk menghancurkan semua murid jenius dari sekte bela diri dengan fisik suci. Sekarang, mereka sekali lagi dipermalukan. Itu benar-benar membuat orang mengertakan gigi karena kebencian. Meski marah, semua orang hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala tanpa daya. Di depan sekte Cloud Soaring, bahkan jika ada terlalu banyak kengganan, sekte bela diri hanya bisa menerima nasib mereka. Di manakah lokasi sebenarnya dari Danau Desolation? Pada saat ini, suara tenang Cuhen mencapai telinga semua orang. Adik Cuhen, apakah kamu akan kembali? Tidak, sekte Cloud Soaring terlalu kuat. Bahkan jika kita kembali, kita hanya akan membuang nyawa kita. Jika ada kesempatan untuk bertahan hidup, mereka tidak akan berkecil hati, tapi sebenarnya tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, ekspresi Cuhen tidak berubah. Aku bisa pergi sendiri, kalian tetap di sini. Lelucon yang luar biasa, Wu Mian melambaikan tangannya dan berteriak. Jika kita hidup, kita hidup bersama. Jika kita mati, kita mati bersama. Jika sekte bela diri binasa, aku, Wu Mian, tidak akan berdiam diri. Cuhen, aku akan pergi bersamamu. Huff, kakak kedua Wu, jangan pernah berpikir untuk menjadi pahlawan. Aku, Ding Xiao Yun, tidak takut mati. Aku akan pergi juga. Kami akan pergi juga. Dalam sekejap, keraguan-raguan di mata semua orang berubah menjadi tekat yang tak tergoyahkan. Meskipun mereka baru saja melarikan diri dari ambang kematian, ketika mereka melihat mata Cuhen yang dalam dan penuh tekat, mau tak mau mereka ingin mengikutinya dan berjuang kembali ke medan perang kematian. Di bawah tatapan tegas semua orang, Cuhen menganggupkan kepalanya. Siapa yang tahu cara mengatur teleportasi Rune Arai? Dia bertanya. Semua orang saling memandang. Tak lama kemudian, dua sosok muda, seorang pria dan seorang wanita, berjalan ke depan. Kami berdua tahu. Merasakan fluktuasi energi reiki yang meluap dari tubuh mereka, jelas bahwa mereka berdua adalah Rune Masters. Energi reiki pria telah mencapai tingkat master Rune tingkat Song, sedangkan energi reiki wanita sedikit lebih lemah, tetapi hampir tidak mencapai tingkat master Rune tingkat Song. Seberapa jauh ia bisa berteleportasi? Cuhen terus bertanya. Keduanya saling memandang, dan pria itu berkata, tanpa titik penerimaan Rune Arai, jarak teleportasi tidak akan ideal. Tetapi dengan titik penerimaan Rune Arai, efeknya akan jauh lebih baik. Sebagai master Rune tingkat Song, Cuhen secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang Rune Arai. Dalam keadaan normal, teleportasi Rune Arai perlu dipasang di dua lokasi berbeda agar beresonansi dengan kekuatan Rune Arai di dua area berbeda, sehingga menggunakan kekuatan Rune Arai untuk berteleportasi. Ini juga merupakan prinsip dari teleportasi Rune Arai. Namun, jika hanya ada satu teleportasi Rune Arai, efek teleportasi akan sangat lemah, atau bahkan tidak dapat berfungsi. Cuhen mendongak dan bertanya ragu-ragu, apakah Anda meninggalkan titik penerimaan di dekat Skylake? Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya terlalu mendesak, saya tidak punya waktu untuk menyiapkan titik penerimaan. Jawaban pihak lain bukanlah hal yang tidak terduga. Memang benar, dalam situasi itu, semua orang dalam bahaya, dan murid-murid sekte bela diri yang berada dalam situasi putus asa dengan panik mencari kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin ada peluang untuk menyiapkan Rune Arai? Aku, aku punya, pada saat ini, wanita muda itu tiba-tiba berkata. Mata semua orang berbinar. Cuhen juga mengangkat alisnya, Oh, apa kamu yakin? Wanita itu mengangguk hati-hati, pusaka keluargaku, Prisma Hexagon, hilang di Danau Langit ketika aku melarikan diri. Ada semua teknik Rune yang aku siapkan di dalamnya, termasuk titik penerimaan teleportasi. Sangat bagus. Secercah cahaya muncul di mata Cuhen, kalau begitu kamu akan memimpin, dan dia akan membantumu dalam menyiapkan teleportation Rune Arai di sini. Keduanya mengangguk setuju. Karena situasinya mendesak, Cuhen harus mencapai Sky Lake sesegera mungkin. Arai teleportasi Rune adalah cara paling ideal untuk melakukan perjalanan antara dua tempat. Tepat pada saat ini, seorang pemuda yang berdiri di belakang tiba-tiba berjalan ke depan dan berkata dengan suara yang agak lemah, Saudara muda Cuhen. Erem, Saudara senior P.I.Y. saat ini terjebak di hutan pengumpulan bintang. Saat nama P.I.Y. disebutkan, emosi semua orang menjadi sedikit sensitif. Orang yang berbicara jelas adalah murid Akademi West Sky Peak. Semua orang mengerti maksudnya, dia berharap Cuhen pertama-tama menyelamatkan P.I.Y. yang paling dekat dengannya. Namun, saat orang itu mengatakan ini, yang lain langsung merasa tidak puas. Huff, kenapa menyelamatkannya? Kamu hanya menggigit tangan yang memberimu makan. Benar, kenapa repot-repot dengan orang seperti ini? Kita tidak punya waktu untuk disiasiakan. U Mian adalah yang paling marah. Ketika Cuhen baru saja memasuki alam marsial leluhur, P.I.Y. selalu menentangnya. Belakangan, ketika perang suci dimulai, dia masih menentangnya. Selain itu, Cuhen telah mengabaikan masa lalu dan memberinya pil darah peledak suci tertinggi, tapi P.I.Y. masih tidak menunjukkan rasa terima kasih. Berbagai tindakan P.I.Y. telah menimbulkan ketidakpuasan sebagian besar orang. Murid yang berbicara langsung terdiam. Dia tahu seberapa dalam permusuhan antara Cuhen dan P.I.Y. Menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dia mundur beberapa langkah. Mata Cuhen sedikit menyipit saat dia bertanya kepada dua master prasasti Grandmaster, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan teleportasi Rune Arai. Wanita muda itu melirik orang-orang di sekitarnya. Kami tidak memiliki banyak orang, jadi teleportasi Rune Arai kecil sudah cukup. Dengan bantuan kakak senior Zheng Wei, ini akan memakan waktu sekitar satu jam. Cuhen menganggup dan segera berkata, saya akan kembali satu jam lagi. Apa? Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang terkejut. Saudara muda Cuhen, apakah kamu benar-benar akan menyelamatkan bajingan itu? Wu Mian memarahi dengan penuh kebencian. Cuhen tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia berkata kepada murid Akademi West Sky Peak, di mana sebenarnya lokasi hutan pengumpulan bintang. Murid itu masih sedikit terkejut. Dia terkejut dan senang, tapi dia juga sedikit bingung. Itu, itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!